Ya, selamat malam Bapak-Ibu semuanya, peserta perkulian dari STT HIM ataupun dari undangan saya secara publik ya, terbuka untuk umum ya. Tapi bagi mahasiswa STT HIM, ya ini bagian dari perkuliahan ya. Nah, ini adalah sesi yang ketiga. Yang pertama, kita berbicara pemulihan roh, di mana intinya ya roh boleh kalau orang lahir baru terima Tuhan Yesus, rohnya terima dengan roh kudus lalu. Yang kedua, sesi kedua kita berbicara gambar diri, di mana utamanya adalah gambar diri itu bagaimana kita memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita, dan dimulai juga penekanannya pada pemulihan roh, di mana roh kita kembali seperti pada waktu Adam belum jatuh dalam dosa. Kita kira-kira singkatnya seperti itu. Dan kita berbicara di sesi sebelumnya adalah lebih ke pengertian apa itu gambar diri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai gambar diri ini, sepertinya akan menjadi modul yang cukup banyak. Sebagai penekanan pada pemulihan roh jiwa dan tubuh, maka ini bagian jiwa, sub-pikiran atau mindset. Bahkan mindset pun dibatasi lagi mindset terhadap diri sendiri, sehingga disebut dengan gambar diri. Memang sengaja dikecilkan bahasannya supaya tajam, karena pemulihan jiwa tentu luas sekali, ada kesehatan mental dan seterusnya yang kita nggak bisa bahas semuanya. Tapi saya bahas sesuai dengan beberapa hal yang menjadi kompetensi saya. Nah, berbicara gambar diri, maka materinya juga sudah saya berikan, kecuali yang masuk di WA grupnya telat. Boleh minta kepada yang lama, atau nanti saya pos ulang. Yaitu buku yang ditulis oleh Almarhum, Dr. Pendeta Fuxi, yaitu kembala dari GKPB Bogor. Dulu di GKPB Nasional, beliau sebagai juga tim pengajar di GKPB. Memang Pak Fuxi dengan Pak Widyohadi, dan juga di grup ini ada Pak Franky Sutia, yang rajin ngepost artikel yang selalu isinya dalam banget. Ini kalau saya ingat zaman kuliah dulu, Pak Franky ini memang kalau nulis berbicara selalu dalam, sehingga kita sebutnya itu Yohanes Mungkaptis. Eh, Yohanes menurut Yesus. Nggak banyak bicara, sekali bicara dalam. Kalau saya ini Petrus, banyak ngomong kurang mikir. Banyak ngomong kurang mikir, ngomongnya nggak pakai dipikir. Bahkan cekan pikirin omongan saya, karena saya ngomongnya nggak pakai mikir. Kalau Pak Miryohadi, itu sekarang gembala di WTC, di Serpong, berkembang luar biasa, punya rumah sakit, punya HOB, diangkat di Sinode BBI menjadi ketua satu, saya ingat saya, membawai pil mas, dan juga membawai tiga atau empat STT yang sudah bertahun-tahun rugi, di tangan beliau dua tahun untung. Nah, itu dulu kami berteman, bersahabat, satu geng, atau lebih tepatnya sebenarnya Pak Miryohadi, yang memuridkan. Saya dan Pak Frenky Sutia, itu dalam satu kelompok. Lalu dalam seangkatan dengan Pak Miryohadi, itulah almaku Pak Fungsi, kami semuanya dari IPB Bogor, yang disebut singkatnya IPB Bogor itu institut fleksibel banget. Jadi banyak yang jadi pendeta. Makanya IPB itu apa sih? Institut Perpendetaan Bogor. Tapi sekarang saya kajar olah nafas. Bapak IPB itu apa sih? Institut Perpendetaan Bogor. Pak Jodok kajar pendeta, akan Institut Perpendetaan Bogor. Jadi alumni-nya bisa jadi apa saja. Itulah hebatnya IPB katanya. Oke, itu sebagai selingan perkenalan tambahan mengenai latar belakang saya. Sebentar salah spotlight. Oke, kita akan belajar sekarang gambar diri bagian kedua. Nah, apa yang akan kita pelajari? Saya share screen saja powerpoint-nya. Nanti ayat-ayat yang lain saya sebut saja ada tertulis. Karena memang, maaf sekali ini, baru saja mendarat dari Jember, lewat Banyuwangi, berangkatnya mendarat Surabaya, tapi pulangnya lewat Banyuwangi, kemarin dengan Kak Sito, dengan Dignas, dengan Bupati. Masa ini kebagian guru. Jadi Kak Sito, Kak Sito Mulyadi, satu sesi, memotivasi, saya bagian yang enam sesi, mengajar. Begitu selesai, terbang Surabaya, Jakarta, dan ini baru belum lama masuk rumah. Jadi saya belum sempat ngedit lebih detail materi yang saya buat, nggak tahu sudah berapa belas tahun ini, gambar diri ini ya. Jadi ayat-ayat yang lain yang Rauh Kudus ingatkan, saya sebut ada tertulis, ada tertulis seperti itu, tapi ini utamanya, menjadi materi adalah di PowerPoint ini ya. Nanti kalau ada waktu, saya akan edit untuk lebih banyak tulisannya ya. Nah, mengulang sebentar saja, apa sih pentingnya gambar diri? Maka kemarin kita berbicara mengenai mempengaruhi batas tertinggi yang bisa diraih, mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya, mempengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Sesi satu kita berbicara lebih banyak, aku ini siapa, apakah, kenapa Tuhan menciptakan aku, dan seterusnya. Nah, sesi dua ini kita belajar mulai dengan berbicara gambar diri itu, manifestasi gambar diri yang buruk, atau yang luka, atau yang rusak itu, seperti apa sih? Yang pertama, takut sekali gagal. Ini kalau bicara narasi tulisannya, nanti di buku yang saya post di WA Group, ini cover aslinya bukunya seperti yang di bawah ini, ini lebih lengkap dan panjang lebar. Takut sekali gagal. Tentu semua orang hati-hati, jangan sampai gagal. Tapi kalau sampai tidak berani mencoba, itu ada sesuatu yang bermasalah sebenarnya di mindset-nya, di pikirannya, dan itu berhubungan dengan gambar diri. Takut sekali ditolak. Padahal ditolak itu kan biasa. Saya tidak jelaskan panjang lebar kenapa fotonya si Winston Churchill, nanti dibaca di bukunya lengkap, supaya nanti ada waktu bertanya-jawab lebih di malam hari ini. Mungkin yang saya bahas, misalnya orang gambarnya ciri-ciri atau manifestasi gambar diri yang rusak itu suka mencela. Kalau contoh di Alkitab itu Mikal, di mana suaminya melayani, di hadapan Tuhan, malah dibilang kayak orang gila. Nah, ini yang perlu dibahas panjang lebar. Ini merasa tidak aman. Contohnya siapa? Raja Saul. Raja Saul ini kan gembala Israel. Katakanlah begitu. Ya begitu. Bahkan Saul ini juga diurapi seperti nabi. Dia bernubuat sampai ada yang berkata, ini nabi dari golongan mana? Jadi Saul ini bisa mengilustrasikan gembala Israel, kalau sekarang ini gembala gereja. Lalu ada Daud. Nah, Daud ini mantunya sendiri, tapi dia pemimpin pasukan. Kalau di gereja sekarang ini, katakanlah dia pengerjanya, ketua kaum muda. Dan Daud ini dipakai Tuhan luar biasa. Harusnya kan sebagai gembala, sebagai pemimpin, punya anak buah, yang luar biasa itu kan senang. Tapi Saul ini merasa tidak aman. Mungkin dia nggak yakin dengan panggilannya, nggak yakin dengan tahpisannya, sehingga akhirnya dia malah menyingkirkan Daud. Mungkin Bapak-Ibu yang sudah terlibat dalam pelayanan, melihat seperti ini, atau malah mengalami. Mengalami apa? Ya disingkirkan sama gembalanya. Disingkirkan, dikucilkan, gembalanya takut terkudeta. Karena memang banyak trauma, di mana pendeta-pendeta gembala-gembala itu kan dikudeta sama pengerjanya. Apalagi kalau makin banyak yang dikorbankan, memang makin sakit. Saya ini dekat dengan para gembala. Paling nggak mertua saya sendiri gembala. Adiknya mertua saya, dia gembala. Adik yang lain lagi, gembala. Jadi saya bukan nyindir gembala yang lain, paling nggak saya cerita. Dimana salah satu paman saya, itu gembala di New York. Jadi ada orang dari Jakarta ke Amerika, ke New York, diurusi visanya, dikasih pekerjaan, dikasih pelayanan, disupport hidupnya, dikasih kesempatan kotba. Wah, kot banyak bagus. Lalu singkat cerita, malah bikin gereja sendiri, tapi bukan menginduk ke om saya. Tapi memisahkan diri, ambil jemaatnya. Kejadian seperti ini memang banyak terjadi. Jadi saya juga masuk akal, dan bisa dimengerti. Kenapa banyak pemimpin itu merasa tidak aman. Tapi tidak aman itu sendiri sebuah luka. Yang ada hubungannya dengan gambar diri, orang yang tidak yakin dengan panggilan dan tahbisannya. Kalau yakin dengan panggilan dan tahbisannya, contohnya Daud. Dia ada kesempatan membunuh Daud, membunuh Saul. Tapi kalau dia yakin bahwa suatu saat dia pasti jadi raja, dia tidak perlu mempercepat proses itu dengan membunuh Daud. Karena dia yakin, Tuhan sudah urapi saya, Tuhan sudah panggil saya, saya ini pasti jadi hamba Tuhan. Mau disingkirkan, ya nggak usah ngelawan. Mau yakin dengan panggilannya. Apalagi bukan hanya panggilan, yakin dengan tahbisan. Jujur sebenarnya saya pernah mengalami juga. Tahun 98 saya dipecat, saya difitnah, saya disingkirkan, jadwal khutbah setahun dibatalkan, macam-macam ceritanya tahun 98. Dan juga tidak langsung bisa menerima. Saya kepahitan juga, saya kecewa juga, sampai sakit pinggang. Nanti aku cerita di modul-modul berikutnya mengenai sempurna roh jiwa dan tubuh. Gimana bisa sembuh dari penyakit tubuh tanpa obat, tanpa operasi, melalui kesembuhan jiwa. Tapi sekarang saya mau cerita dulu di sudut pandang yang sesuai dengan tema hari ini, yaitu gambar diri, di mana Saul merasa tidak aman dan menyingkirkan anak buahnya. Nah, mungkin saya tidak berkata bahwa atasan saya itu punya gambar diri tidak baik, tapi dalam konteknya, saya pernah mengalami yang mesti seperti Daud alami. Ini bicara, Daud kan contoh yang gambar dirinya baik. Kan Daud berkata dalam Masmur 139, aku mengucap syukur kejadianku dasyat dan ajaib. Jadi Daud mengucap syukur dengan dirinya. Kenyataannya dia paling kecil di rumahnya. Nah, karena dia sudah diurapi oleh Samuel, dia yakin banget dengan pengurapannya, dia yakin banget dengan tahbisannya. Dia ditahbiskan akan jadi kembala Israel, dan dia tidak perlu mempercepat dengan mengkudeta Saul atau membunuh Saul sekalipun ada kesempatan. Nah, sama juga ketika saya juga mengalami hal-hal seperti kayak disingkirkan, bahkan banyak orang berkata, ya sudah hilang dia dari peredaran. Karena saya sempat 4 tahun hilang kisahnya, hilang dari peredaran. Nggak kotbah, nggak ada pengdoa pengerja. Tapi buktinya sampai sekarang nggak hilang-hilang. Malah bikin jayasan, malah jayasan disupport dari Kanada, lalu nulis buku, lalu bikin jayasan yang tahun 1998, kami kumpulkan para hamba-hamba Tuhan, Kabupaten dan Kabupaten, totalnya saya ingat saja, selama 4 tahun itu lebih dari 40 ribu, hamba Tuhan kita kumpulkan dalam seminar pemulihan gereja, kita berpindah-pindah, bergerak dari Kabupaten satu, Kabupaten yang lain, Provinsi satu, Provinsi yang lain. Jadi, orang yang yakin dengan panggilannya, tahbisannya tidak perlu sakit hati, walaupun mungkin itu sebuah proses, saya pun sempat sakitan juga, akan masa depan pelayanannya, dan juga tidak perlu menyingkirkan orang yang dianggap saingan. Nggak ada saingan, ini kan bukan bisnis, semuanya hamba Tuhan. Tapi kan semua orang nggak bisa berpikir normal seperti ini. Itu tandanya, sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu tanda bahwa itu orang-orang itu masih dalam, walaupun sudah hamba Tuhan, sudah melanyani, sudah menjadi sebuah orang gembala, sudah menjadi kayak Saul, jadi raja, tapi ada gambar diri yang terluka, sehingga merasa tidak aman. Layanin orang merasa nggak aman. Sudah sukses, nggak aman. Sudah kaya, nggak aman. Sudah pelayanan, nggak aman. Kan banyak bikin masalah. Membuat daud-daud malah nggak berperan. Memang alasannya Saul, supaya anaknya Yonatan itu yang jadi penggantinya. Tentu tidak salah, bukan nepotisme. Kalau bapaknya gembala, anaknya gembala, cucunya gembala, kok bagi saya itu malah artinya berhasil mewariskan pelayanan kepada anak cucu. Itu bagus banget sehati beberapa generasi melayani Tuhan. Tapi masalahnya kalau anaknya nggak punya panggilan, mungkin bukan gembala, mungkin dia bisa mengajar, sebagai pengusaha yang men-support, yang nggak ada masalahnya mantu, atau bahkan jemaat yang ditabiskan kalau memang Tuhan yang pilih dia. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini menjadi contoh kasus yang sebenarnya ada akar, yaitu merasa tidak aman. Nah, merasa tidak aman itu muncul dari sebuah mindset tentang gambar diri. Oke, berikutnya lagi. Malu berlebihan. Mephiboset itu kan anak raja Saul. Dia anak raja, tapi dia berkata kepada daud, aku ini anjing mati, dan seterusnya. pandangan terhadap dirinya rendah banget. Itu contoh orang yang gambar dirinya tidak baik. Apalagi contoh orang yang manifestasi dari gambar diri yang buruk, tidak punya identitas. Kenapa gambarnya begini? Karena banyak kasus di Korea. Tiap negara itu punya kelebihan, punya kekurangan juga. Atau kayak punya fenomena. Kalau di Indonesia, Anda pergi kemana saja, ada Alphamark, ada Indomaret. itu pesaingan yang rukun. Runtang-runtung bersaing. Pokoknya kalau Anda Indomaret, seberang jalan, Alphamark. Atau di ajaran. Itu kemana pergi pasti begitu. Mereka berbeda perusahaan, mereka bersaing, tapi runtang-runtung bareng. Kalau gereja bisa begitu, alangkah idahnya. Kadang-kadang pedagang lebih fair bersaingnya daripada gereja. Gereja berdekatan. Udah bersikat-benyikut. Tidak kepahit saja dibawa sampai alam bakar. Tapi pengusaha itu kalau buka restoran. Sendirian di komplek. Sepi malah. Jadi mereka itu malah bikin komplek ruku. Semuanya makanan. Jadi malah rame. Kenapa? Orang cari makan ke sana. Jadi hebatnya pedagang itu, mereka itu bisa. Bahkan kalau di Medan juga. Saya minggu lalu sebelum saya ke Medan, ke Siantar. Di Medan itu kita akan pergi ke Jalan Semarang. Atau di Batam juga. Kita bisa duduk di restoran sini, ngambil menu dari restoran sebelah. Jadi kita makan di sini, minum dari sebelah. Ini sesama pedagang, kok bisa sehati, sepikir, menuai bersama-sama. Kalau gereja kok kayaknya susah. Gimana kita duduk di sini, tapi kolektanya sebelah. Masjid itu kalau jemaatnya sholat di mana aja gitu, ustadznya nggak marah gitu ya. Saya pikir kenapa ya? Oh ternyata kalau hari Jumat itu nggak ada kolektor. Jadi mereka sholatnya bisa di mana aja. Tapi mereka kolektanya di induknya masing-masing. Jadi mereka nggak bermasalah karena hari Jumat nggak ada kolektor. Aduh, kadang-kadang kita pengen belajar dari agama sebelah. Atau dari pedagang. Bisa buka toko, buka restoran, jejer-jejer bareng-bareng. Saya beli bakmi di sini, istri saya, kita duduk di restoran bakmi, tapi saya nggak suka bakmi. Saya maunya capce, tapi itu nggak jual. Saya boleh nggak ngambil toko sebelah? Boleh, nggak apa-apa. Kita bisa dari toko sebelah duduknya di situ lagi. Itu hebat sekali yang namanya pedagang itu hatinya baik banget. Berarti mereka punya mindset yang baik juga. Karena perilaku sikap itu muncul dari mindset. Mindset bahwa kalau mereka itu bisa rame-rame buka kiosk bareng-bareng, restoran bareng-bareng, mau orang malah berdatangan di situ, semuanya rame. Kalau nggak mau bareng-bareng, nyendiri aja di komplek ruko yang nggak ada restorannya. Sepinya minta ampun kayak kuburan. Jadi, oke. Balik lagi ke soal gambar diri, kenapa tadi gambarnya tidak punya identitas, tak kasih gambar Korea ini. Oke, balik lagi. Di Indonesia itu banyak sekali mini market, di mana-mana ada. Gimana kalau di China? Saya dulu punya perusahaan, sebelum saya bangkut, 2019, dari 92 sampai 2019, cukup lama, saya mengelola perusahaan dengan Pak Tomo yang namanya Iva. Dan kami punya kantor cabang di Guangzhou. Jadi, setiap tahun ke Hongkou, ke China. Maka di sana itu di mana-mana klinik kesehatan, kayak puskesmas gitu, banyak banget. Tapi walaupun kelasnya klinik, orang datang, ambil darah, diperiksa, lalu diinfus, obatnya, suplemennya, dijadikan satu sama infus, dengan cepat sekali sembuh. Sakit yang sama di Indonesia, rumah sakit internasional bisa habis 40 juta, di sana paling cuma 3-4 juta. Karena rumah sakit dan klinik semuanya milik negara, tidak cari untung. Kalau di Korea, ini istri saya, anak saya, saya nggak ikut ya, sekeluarga, istri, anak, mantu, sampai cucu yang baru 5 bulan pun kemarin, 10 hari ke Korea. Di Korea itu banyak sekali, kalau di sini itu kayak sawam kecantikan. Dan mereka banyak sekali, wajar banget yang namanya mata dibelokin, hidung dimancungin. Untuk estetika, bukan untuk kesehatan. Kalau untuk kesehatan sih nggak masalah. Tapi kalau untuk estetika, kok saya rasanya, mohon maaf kalau saya jadi menghakimi. Tapi kenapa hidung dimancungin, kenapa mata dibelokin, kenapa pipi dicabiin, emangnya Tuhan ciptakan kurang bagus. Jadi itu namanya tidak punya identitas, lalu pengen menjadi seperti orang lain. Itu hanya salah satu contoh saja, mengenai operasi plastik. Belum lagi pengen menjadi orang lain ini, wah begitu gembala pendeta yang hebat pakai sepatu yang bawahnya putih, atasnya hitam, wah ganti semuanya. Yang masih belum jadi pegembala, ikut mata. Wah pendetanya pakai tas yang bawah, alkitab itu kotak-kotak, garis-garis coklat pink, coklat krem dan tua, buah semuanya pakai. Jadi pengen menjadi orang lain. Dan yang diikuti hanya casingnya, bukan perjuangannya, bukan proses hidupnya. Bukan kompetensinya. Pengen banget menjadi seperti orang lain. Itu sebenarnya ciri. Ciri bahwa dia tidak punya identitas. Lalu pengen menjadi orang lain. Kalau kita kan jelas, kumoh sepertimu, Yesus kita, identitas kita, idola kita, figur kita adalah menjadi seperti Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, tentu Tuhan Yesus pada waktu bersama dengan Bapak itu gimana, kan gak jelas. Atau pengen menjadi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Enggak banyak ceritanya. Tapi kita pengen menjadi seperti Tuhan Yesus pada waktu dia menjadi manusia. Figur kita jelas, arah kita jelas, yang kita tuju jelas. Identitas kita jelas. Saya anak Tuhan dan saya akan menjadi seperti Tuhan waktu menjadi manusia. Atau menjadi seperti Tuhan Yesus lebih tepatnya. Tapi orang yang tidak punya identitas seperti itu, tidak punya gambar diri, siapa dirinya, yaitu anak Tuhan yang ditebus, yang dikuduskan, yang dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara, maka kita akan mencari identitas lain. Maka kalau orang tidak punya identitas dan pengen menjadi seperti orang lain, itu kenapa disebut ciri dari, atau manifestasi dari gambar diri yang buruk. Lalu kalau begitu, apa sih yang mempengaruhi gambar diri? Yang mempengaruhi itu apa? Yang mempengaruhi gambar diri, yang pertama adalah keluarga dan suku. Ini urutannya bukan urutan saya buat sendiri saja. Atau sesuai dengan buku gambar diri yang ditulis Pak Foksi dan saya sempurnakan. Jadi Pak Foksi itu nulis buku kira-kira 120 halaman. Saya jadikan 220. Tapi bahasanya sebuah bahasa, karena kita memang sehati. Kenapa keluarga dan suku? Banyak orang, gambar diri itu bagaimana orang memandang dirinya. Banyak orang minder atau sombong karena sukunya. Menyesal sebagai sukunya. Duh alangkah bahagianya kalau saya jadi bule, matanya biru, rambutnya pirang. Emangnya bule lebih mulia daripada kita. Atau bahkan mungkin pengen banget jadi orang Israel. Jangan-jangan ada yang menyalip Yesus. Kalau saya ditanya sama Tuhan, Jarod balik ke alam roh. Sekarang kamu balik lagi ke dunia. Pengen jadi orang apa? Orang Jawa. Lahir di mana? Di keluarga saya. Saya pernah menyesal gak sebagai orang Jawa? Pernah. Jujur pernah. Waktu tahun 90 saya akan jadi Astra. Dan itu perusahaan swasta. Direkturnya, maaf ya. Agak rasis sedikit kayaknya. Direkturnya orang Tiongwa. CEO-nya orang Tiongwa. Managing director orang Tiongwa. Lalu ada bisa-bisik bahwa kalau mau jadi direktur itu ya di BUMN. Namanya orang Jawa. Kalau di perusahaan swasta. Apalagi kayak BCA. Ya setinggi-tingginya manajer lah. Kalau mau direktur ke atas ya matanya sipit. Itu pembicaraan rasis seperti itu ada. Karena itu fakta. Fakta itu gak bisa dipungkirin. Nah saya Jawa yang berkecimpung di marketing, di bisnis. Membuat saya jujur juga pernah ada rasa mindernya. Sampai apa? Sampai gambar diri saya dibetulkan. Jadi sudah lahir baru, sudah melayani, sudah ngusir setan, sudah bakar jimat, sudah kotbah. Tapi kadang gambar diri itu belum pulih seutuhnya. Mindset tentang diri itu proses. Nah buktinya ketika dalam kondisi tertentu. Ketemu para bule, minder. Ketemu dengan suku lain, minder. Atau malah sombong. Sombong itu juga rusak. Menganggap orang lain lebih rendah. Harusnya menganggap semua manusia itu sama. Nah, pada waktu saya minder di lingkungan para pedagang, para bisnismen, di mana memang pengusaha di Indonesia ini 70% Tiongkok. Kalau yang lokal kebanyakan juga dari Padang. Kalau Jawa kan petani, BUMN, BUMN negeri. Kalau Bata, ya pengacara, katanya. Tapi kalau pedagang, ya Padang. Saya Jawa. Tapi kenapa saya? Yang apa? Jadi sekaligus, apa yang mempengaruhi, dan itu salah? Lalu betulnya bagaimana? Kita sekaligus betulkan. Nah, membetulkan gambar diri ya dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan, apa mengenai hal itu. Tapi fakta adalah banyak orang merasa tidak kurang nyaman karena sukunya. Nah, sekarang apa? Yang menyembuhkannya? Ya firman Tuhan. Ini saya kasih gambar Kapalno. Oke, selebihnya saya ceritakan aja. Ada juga orang yang kayak mengidolakan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang termulia. Menurut saya tidak. Baca aja buku gambar diri yang kita bagikan. Kalau ayatnya banyak banget bahwa bangsa Israel itu dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk melayani. Jadi yang lebih mulia yang melayani atau yang dilayani. Loh, walaupun Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, tapi saya tidak menganggap Yahudi itu lebih mulia. Karena waktu Tuhan berkata kepada Musa, Torat itu diberikan kepada siapa? Memanggapnya kepada orang Yahudi? Enggak. Tuhan berkata kepada Musa. Musa, sampaikanlah Torat ini kepada segala bangsa. Jadi Torat pun juga untuk segala bangsa. Tuhan Yesus datang, ya dia akan datang kembali setelah Injil diberitakan kepada segala antata etni atau segala bangsa juga. Yahudi, si pulau Patmas melihat aku di surga ada segala suku kaum dan bangsa. Semua suku dicintai Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk menepus bangsa-bangsa. Suku-suku. Jadi semua bangsa itu sama di hadapan Tuhan. Kalau kita bicara suku bangsa, lalu kita mindur dengan suku kita, cerita suku itu gimana sih? Siapa sih yang membentuk suku? Kan Tuhan. Maka kita tak kasih gambar Kapanoh. Singkatnya aja, saya ceritakan aja daripada baca ayatnya banyak banget. Kan pada waktu zaman Noh itu semua suku yang semua manusia yang berdosa dibunuh semuanya. tinggal keluarga Noh. Lalu dari keluarga Noh inilah ada semua suku. Jadi sebenarnya semua suku itu pilihan. Yang bukan pilihan udah mati pada zaman airbah. Tapi waktu itu kan manusia setelah airbah itu ngumpul di dekat Babel. Padahal Tuhan suruh mereka menyebar ke seluruh muka bumi. Akhirnya Tuhan lah yang membuat suku. Suku itu terbentuk karena manusia menyebar, lalu terjadi mutasi DNA, masing-masing menyelesaikan dengan keadaannya masing-masing, jenis suku kata dan terminologi kata dan jenis suku kosa kata juga berkembang di wilayahnya masing-masing selama ribuan tahun. Tapi awalnya kan dulu satu suku, satu bangsa, satu kaum, satu bahasa. Tinggal di Babel. Bikin menara deh. Lalu Tuhan turun mengacaukan bahasanya. Jadi tafsiran saya nih, dulu calonnya orang bule. Masih calon, karena mereka kan masih satu bangsa, satu penampakan, satu tipe. Calonnya orang bule lagi bangun bersama menara Babel dengan calonnya orang Jawa. Lalu orang Jawa ini ngaduk semen, lalu dia minta air kepada calonnya orang bule. Air, air, gitu ya. Nah, air, air, air. Ya, orang bule-nya, Tuhan udah kacaukan bahasanya kan, entah mungkin dipelintir telinganya dengan kata yang sama artinya jadi beda. Minta air, minta air. Iya. Kasih angin. Waduh, sebenarnya mobile-mobile. Air, stupid. Ini air, goblok. Mereka berantem gitu ya. Lalu yang calonnya orang bule pergi ke arah barat. Di sana dingin. Ya, sering ngumpet gitu kan dalam rumah. Gak kena matahari. Lama-lama jadi putih. Lalu beberapa orang ya pilih ke arah timur gitu ya. Terus ke arah timur. Ke arah timur terus ya. India terus, Jawa terus ke arah timur. Makin jauh ke arah timur, sepanjang garis kalustiwa lagi. Aduh, lihat coba suku-suku bangsa ini. Makin ke timur, makin hitam. Ada juga yang dari Israel ini pergi ke arah Tiongkok gitu ya. Waduh, itu kalau dilihat petanya itu. Mereka berjalan melewati padang basir itu. Sepanjang jalan kier, 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 kier. Ratusan tahun. Lama-lama sipin juga jambat di sana. Mutasi genetika. Itu kalau dibikin cerita sederhananya, terciptanya suku-suku begitu. Tapi intinya apa? Ya, semua suku itu diciptakan Tuhan lewat kejadian itu. Dan berasal dari suku yang sama. Itu pengertian itu membuat saya, ngapain saya minder jadi orang Jawa ya? Emangnya Jawa nggak bisa dagang gitu ya? Nah, waktu gambar diri saya, jujur ya, saya tahun 92 itu sudah 10 tahun bertobat. Tahun 84-85, kita udah pelayanan di kampus, pemuritan, musir setan. 85-86 saya ketua Bogor Presenter, belum ada petani, masih adanya Presenter, saya ketuanya. Tapi tahun 90 masuk Astra, masuk ke lingkungan orang Tionghoa yang sukses-sukses sebagai pengusaha, tiba-tiba saya minder lagi. Manifestasi gambar diri saya baru kelihatan di dalam sebuah keadaan. Kadang kita merasa, nggak ada masalah. Ternyata di kelompok tentu minder. Ketemu orang kaya, minder. Ketemu orang pinter, minder. Dan seterusnya. Minder-nya kenapa? Gambar diri yang tidak baiknya itu kenapa? Maka ada penyebabnya. Apa faktor yang mempengaruhi gambar diri? Suku dan keluarga. Saya dari suku Jawa, miskin lagi. Karena miskin, latar belakangnya ketemu orang kaya. Jadi merasa minder. Tapi ketika saya mengerti firman Tuhan bahwa suku itu, waduh, ketika itu suku. Atau kalau nggak, baca bukulnya gambar diri Pak Foksi. Bapak Tuhan itu jatuh untuk suku-suku, dia disalib menembus suku-suku, semasuk-suku sama di depan Tuhan, dan seterusnya. Itulah yang mengubah mindset saya kalau saya tidak minder dalam berdagang di antara orang-orang Tiongkok. Saya yakin bisa sukses sebagai berdagang. Karena pikiran saya benar, mata saya beda. Waktu saya memandang bahwa Jawa itu cocoknya memang iyalah, jadi BW Negeri, DBUMN. Mata saya nggak bisa melihat data bahwa orang Jawa itu menterdagang. Mata saya berubah bisa melihat data dan lebih optimis ketika mindset berubah. Ketika mindset saya diubah oleh firman Tuhan, saya itu baru ngeh. Eh, orang Jawa itu pandai dagang. Coba pergi kemana saja ke Indonesia ini? Yang jual baksa orang Solo. Mereka bangsa mendagang juga. Lalu saya yakin saya bisa dagang. Oke, singkat cerita benar. Tahun depan salesman terbaik, marketing terbaik, salesman terbaik, marketing baik, tiga tahun keluar bikin perusahaan namanya Iva. 92 bikin Iva, ekspor, sukses, berhasil bikin pabrik, bikin toko, bikin grosir. Akhirnya menjadi MLM, multi-level marketing Iva Dasyat, jual sepatu, baju, kosmetik. Stockist kami di 200 kabupaten, member kami 500 ribu, gedung kantor kami di BSD, halamannya 2 hektare, gedungnya 8 lantai, 1 lantai 1560 meter. Walaupun akhirnya kami bangkrut 2019, tapi ya sekarang ini saya merintis bisnis lagi, ya jalan lagi. Kenapa saya bisa bisnis walaupun orang Jawa? Bapak saya guru, ibu saya guru, kakek saya lurah, nggak ada garis pedagang. Karena otak saya diubah mindset-nya, bahwa semua suku itu sama. Jadi kita bisa apa saja sebenarnya. Yang kita nggak bisa itu karena mindset. Nah, mindset tentang diri sendiri dipengarik keluarga dan suku. Tapi kita berkata bahwa suku itu semuanya sama di depan Tuhan. Mereka semuanya bangsa pilihan Tuhan. Ini cerita soal saya, tadi cerita ya, dimana saya lahir orang Jawa, miskin, keluarga sederhana, orang tua guru, sampai akhirnya kongsian, buka Iva, dan berhasil, buka Happy Holy Kid, sekarang di-franchise-kan, 66 cabang juga, bikin Happy Holy Kid, bikin production host film animasi, berhasil juga masuk televisi, rating-nya bagus. Karena rating-nya bagus, branding-nya kuat, karena branding-nya kuat, sekarang dibangun, sempat bikin sekolah animasi juga, dan karena branding-nya kuat, maka sekarang lagi dibangun, namanya Happy Holy Kid Park. Investasinya 450 miliar. Kenapa ada investor, berani menginvestasikan uangnya, untuk mewujudkan impian saya, dan konsep saya, karena saya seorang entrepreneur, yang konseptual. Kenapa saya bisa jadi orang entrepreneur, yang konseptual? Karena mindset saya, bahwa orang Jawa, cocoknya bagian negeri, sudah dirobah. Apa yang merobah? Firman Tuhan, yang mengatakan, semua suku sama. Jadi semua suku itu sama. Semua suku punya peluang yang sama. Apalagi yang mempengaruhi gambar diri, secara de facto, kenyataan. Mempengaruhi, dan bisa mempengaruhi secara jelek. Untuk membetulkannya, ya gampang. Apa kata Firman Tuhan, mengenai hal itu? Apa yang mempengaruhi gambar diri? Keadaan fisik. Karena ada orang minder, karena gendut, karena cebol, karena pendek, karena hidungnya bunder, besar banget, nggak mancung. Tapi coba lihat, ini ada Lina Maria, nggak punya tangan, kakinya pun pincang. Yang di tengahnya namanya Jessica Koch. Itu kenapa Jessica Koch ini buka-buka pintu pesawat? Karena dia pilotnya. Ini Jessica Koch mukanya nggak kelihatan, ini yang lagi pakai celak dandan ini, pakai kakinya, ialah Jessica Koch. Jessica Koch itu pilot wanita di Amerika yang nggak punya tangan. Kalau Anda naik pesawat, sudah pegang boarding pas, lalu pilotnya nggak punya tangan, masih mau naik. Pilotnya nggak punya tangan. Jadi dunia ini hebat. Banyak orang-orang cacat yang hebat. Dari zaman dulu juga begitu. Ada Ehud, ada Sabdar, ada Deborah, ada Barak, ada Ehud yang Gidal, dan seterusnya. Tapi banyak orang yang minder, karena fisiknya. Tapi fisik itu apa sih? Tapi kedewaktu kan begitu ya? Kalau saya sih, kenapa nggak bersyukur aja Tuhan, terima kasih hidungku bunder, lubangnya gede, yang lain mancung, lubangnya kecil, pilak sedikit mampet. Tuhan, Tuhan, aku sampai melar-melar nggak nggak mampet, mampet, karena lubangnya gede. Terima kasih Tuhan, lubang hidungku gede banget. Ini dasyat dan ajaib. Jadi mengucap syukur, kejadiannya dasyat dan ajaib. Oke, kita lanjutkan lagi soal fisik. Anda cari di Youtube, ada gambar video mengenai anak cacat, nggak punya tangan, tapi dia malah nyuapi temennya yang punya tangan. Tapi yang saya sukai bukan soal nyuapinya, mukanya berseri-seri, ketawa, ceria, luar biasa. Apa sih kata firman Tuhan soal fisik? Kalau bicara fisik itu kan casing saja. Karena manusia itu kan yang lebih penting adalah rohnya. Sedangkan roh yang di dalam kita kan lebih besar daripada roh dunia ini. Jadi kita harusnya nggak usah malu, nggak usah minder soal casing. Bahkan kalau firman Tuhan berkata, kembali lagi pas pada waktu Samuel pun terkecoh dengan Eliab, Abinadab, dan sama waktu mencari orang yang diurapi Tuhan. Karena yang lewat Eliab, Abinadab, sama tinggi besar, maka dia berpikir, wah ini nih, perawakannya ini. Jadi sekarang juga gereja banyak yang melihat perawakan. Saya ini kan perawakannya kecil, krempeng, pakai batik, sederhana. Saya punya sopir, namanya Pak Wagino. Dia ikut saya dari tahun 92. Tahun 2016, udah pensiun, tapi kalau saya kotbah, pokoknya hari Minggu, jadi dia mengundurkan diri dan pindah perusahaan lain, tapi Sabtu Minggu tetap, nggak sampai hari ini. Jadi ikut saya itu 82. Waduh, perawakannya lebih montok, lebih seger, gemuk. Dan memang saya ini maju sederhana, dan kadang kalau saya beli batik, ingat sopir, tabel belah belah India, merk yang sama, kualitas yang sama. Jadi kadang dipanggil gereja yang belum pernah menggunakan saya. Dan saya itu, nggak pernah disopiri dulu di belakang, itu enggak, ya dulu di depan. Bahkan gerejanya nggak lihat, saya turun. Terus kita pergi bareng-bareng masuk gereja sama sopir. Itu pernah loh, gereja itu nyalam itu, yang disalam itu sopir saya. Selamat datang Pak Jaros. Habis kan saya bawa tas saya sendiri, dikirain saya bawa tasnya dia. Harusnya dia bawain tas saya gitu ya. Ya iyalah. Aduh, itu kejadian bukan sekali. Sampai istri satu bilang begini, makanya, ya kalau pakai baju yang lebih bagus sama sopirnya. Ya kan dia udah lama, gitu ya. Udah lama, udah lah, saya anggap aja ke keluarga sendiri, itu. Beliin batik, ya mereka sama, jenisnya sama. Pergi bareng-bareng. Gerejanya bingung, gimana Pak Jarosnya. Ya kalau yang ngundang sih, nggak pasal lah ya. Kan gereja itu kadang-kadang ada yang ngundangnya, ada di akernya. Nah di akernya ini yang nyabut tamu nih. Kadang-kadang juga bingung juga, Pak, saya harus depan atau di belakang, Pak. Kadang kan kayak security gitu, ada yang depannya juga kan. Buka jalan gitu ya, bosnya di belakangan gitu kan. Wah, dia di salami duluan gitu ya. Begitulah. Jadi, bahkan pernah waktu itu, saya datang gitu, nggak disambut apa-apa ya, saya duduk aja di belakang gitu ya. Sampai akhirnya peneritanya, nyari nih, mana nih Pak Jaros gitu ya. Wah, begitu ketemu, diakannya-diakannya, wah, saya pikir, saya nggak tahu kalau ini Pak Jaros. Jadi, nggak disuruh ke depan. Ya di belakang duduk aja dijamin aja. Penampilannya tidak meyakinkan. Aduh, makanya banyak orang bilang, Pak Jaros, perhatikan juga dong penampilan Pak. Gitu ya. Ah, biarin aja lah. Bikin ketawa sendiri kadang-kadang ya. Bikin orang lain malu, bagus. Oke. Itulah yang namanya, gambar diri dipengaruhi oleh keadaan fisik, casing. Tapi kalau kita punya gambar diri, memandang diri kita, apa yang di dalam kita, ya tentu kita tidak usah sampai kayak kere, kayak, tapi paling nggak ya bersih, sopan. tapi nggak usah pusing-pusing banget sampai harus memperbaiki casing perlebihan. saya berikan contoh orang-orang yang secara fisik sebenarnya kekurangan, tapi mereka hebat. ini Lena Maria yang nulis buku tadi, yang ada di gambar paling depan. Seorang penginjil, dia sama suaminya penginjilan ke China, itu Lena Maria, tidak punya tangan. Shakespeare, Don Piston, itu lumpuh. Bahkan Beethoven, seorang musikus, seorang koreografer yang punya gangguan telinga. Alan Keller, buta. Mungkin saya senang dengan cerita ini, Lei Heia. Lei Heia adalah seorang pianis yang pernah bermain piano konser di Balai Sardini, Jakarta. ini menurut saya ilustrasi yang keren, dan dia keren banget. Sebelum dia main piano, dia tunjukkan tangan kanannya ke arah penonton, dan waktu itu di-spotlight oleh kamera, jadi tunjukkan tangannya. Nah ini kelihatan jarinya cuma dua, ini nggak punya jari. Dan ini pun dua itu pendek. Lalu dia tunjukkan lagi, melapakan tangan lagi ke pelunjung sebelah kiri, kelihatan jarinya dua pendek. Ini nggak ada. Jadi bujel dua jarinya. Setelah mereka semuanya melihat jarinya dua, dia main piano. Orang tepuk tangan. Anak saya itu dapat diasiswa ke Singapura, dua anak, kelas tiga SMP, sampai lulus kuliah delapan tahun, setiap tahun 400 juta sekolahnya gratis, asramanya gratis, tiap bulan dikasih uang 1.200 dolar. Jadi itu delapan tahun. Jadi nilai biaya hidup, biaya kuliah, dan uang saku itu sebulan, eh setahun bisa kira-kira 800 juta. Selama delapan tahun untuk dua anak. Nah anak pertama itu selain pandai juga dia bisa main piano, dan bagus. Tapi kalau anak saya main piano, orang itu nggak tepuk tangan. Kenapa? Kanan dia jadinya sepuluh. Dia jadinya sepuluh, jadi main piano. Biasa. Orang jadinya dua. Gerakannya cepat banget. Jadi jari dua itu kelebihan atau kekurangan. Lehe memandang jari dua itu kelebihan. Itulah kenapa itu kekuatannya dia. Itulah kenapa sebelum dia konser, dia justru tunjukkan kalau jadinya dua, dia nggak sembunyikan, ini kekuatan saya, ini kelebihan saya. Jari dua bisa main dengan cepat nada begini. Kalau jari sepuluh kan biasa dong bisa. Aku kan cuma dua. Jadi jari dua itu kelebihan atau kekurangan. Pendek itu kekurangan atau kelebihan. Badan kecil itu kelebihan atau kekurangan. Tergantung mindset. Tergantung mindset. Ketika Yosua dan Kaleb badannya kecil dibanding orang kanaan, dia pandang itu kelebihan. Yos, kita pasti menang. Betul, Lehe. Kenapa? Kita kecil, Lehe. Benar, Yos. Itu musuh kita gede-gede. Nembak gajah sama nembak tikus. Gampang mana? Tikus itu diem, ditembak nggak kena. Gajah itu bergerak, ditembak aja kena. Betul, Yos. Berarti kita pasti kena tebak panah mereka, pasti kena, Yos. Betul, Lehe. Kita pasti menang. Iya, Yos. Mereka itu berpikir positif karena punya mindset yang bagus. Bawa kecil itu kelebihan. Di Indonesia ini, saya nggak tahu udah berubah apa belum. Tapi dulu setahu saya, untuk menjadi akabri, itu giginya nggak boleh ompong. Maka ada cerita orang menadu. Ngelamar akabri. Ilmu, cocok. Lulus. Matematika, lulus. Kimia, lulus. Intelijens, lulus. Badan, luar biasa. Tapi begitu buka gigi, ompong. Itu ala. Mereka marah. Kita ini mau baku tembak atau baku gigit? Kalau saya ketemu Menteri Pertahanan, mungkin saya akan usul. Tolong dibuat pasukan khusus yang terdiri orang-orang cebol. Yang kecil-kecil, yang pendek, yang tingginya cuma 50-60 cm. Itu menjadi pasukan khusus yang luar biasa. Kenapa? Ini bayangan saya. Kalau mereka pergi ke medan perang, maju ke garis jepang. Musuh kasih kekar. Ada musuh nggak? Nggak ada. Cuma anak-anak. Jadi nggak usah pakai garis mulit. Biasanya musuhnya ngeliat. Cuma anak-anak. Tahu-tahu bawa bom juga. Itu namanya pasukan khusus. Kalau pasukan, buah adanya gede gitu ya. Ada kawat berduri. Wah, mesti motongin. Coba yang cebol kecil nanti. Kawatnya cuma dibuka aja, berobos gitu. Jadi mungkin kalau ada kesempatan ketemu Menteri Pertahanan, saya akan bilang, Pak, tolong diterima ya. Itu orang cebol kecil-kecil menjadi pasukan khusus gitu. Jadi ada yang bisa mengelapui musuh. Tapi cari yang otaknya beli liahan gitu. Kalau casing kecil nggak masalah. Kepasukan khusus gitu kan. Pasukan unik gitu. Itu kalau saya gitu ya. Ketemu Menteri Pertahanan. Dari dulu nggak terkenal-kenal. Belum diizinkan Tuhan. Oke. Ini bicara mindset. Memang kadang pikiran yang out of the box seperti ini susah diterima. Tapi sebenarnya apa salahnya? Terutama sebenarnya berpikir untuk diri sendiri. Itu namanya gambar diri. Yang pasti Leheya tidak minder dengan jarinya yang dua. Oke. Kita kasih satu ilustrasi lagi untuk poin ini. Kisah si Ganggap. Ini gambar buku-buku saya ya. Oke. Saya ambil buku di belakang saya. Nah, ini di belakang saya ada buku-buku yang saya tulis. Saya bikin tidak pelur dulu. Jadi ada kisah yang tadi saya tunjukkan. Ini untuk menceritakan soal gambar diri. Gambar diri si Ganggap yang hebat. Dia hebat walaupun Ganggap. Nah, ceritanya begini. Ada perusahaan penerbitan itu punya stok buku terutama yang tobel-tobel itu susah dijual. Akhirnya dia kasih pengumuman. Pengumuman, pengumuman. Siapa mau jadi salah sebuku? Tapi ini bukan full time. Berdasarkan komisi. Tidak ada gaji. Tapi komisinya 50%. Karena ini buku-buku khusus yang susah laku. Anda bisa menjualnya. Komisi 50% dari omset. Maka si Ganggap melihat pengumuman itu dan dia melamar. Saya memakamu. Jadi sejelas buku. Pergi. Ditolak. Tidak diterima. Kenapa? Kan tidak pakai gaji. Kamu merusak reputasi perusahaan kami. Lakukan tidak merusak. Yang penting kan bisa jual. Tidak boleh. Boleh dong. Tidak mau pulang. Sudah. Begini. Tak kasih kesempatan. Tak kasih dua buku. Hanya boleh datang kemari. Bawa duit. Jangan minta buku lagi sebelum bayar. Artinya laku. Kalau hanya minta buku, minta buku. Itu bukan omset. Itu pindah stok. Nanti ditagih duit yang mana, bukunya dikembalikan di retur. Itu bukan bisnis. Itu memindahkan gudang. Stok. Jadi hanya boleh datang ke leka saya lagi. Kalau buku mau laku. Ngerti? Singkat cerita. Akhir bulan ada pertemuan sales. Dan si bos tahu siapa juaranya. Bulan itu juara satunya si gagap. Jadi si gagap dibisikin. Nanti kamu maju ke depan ya. Bersaksi. Gimana cara jual buku? Kok bisa jadi juara terbaik? Bahkan nomor dua itu jauh-jauh di bawahnya. Akhirnya si gagap itu maju ke depan. Juara bulan ini. Nomor tiga, nomor empat. Nomor empat, nomor tiga, nomor dua. Nomor satu. Maju. Gagap maju. Dan dia bercerita. Gampang kok. Cangka-cangka-cangka-cangka-cangka-cangka-cangka. Jual buku. Saya bapa-bapa buku. Cari calon pembeli. Lalu saya bilang. Mau beli atau saya baca-baca-in saja. Anda mau beli buku saya atau mau saya baca-baca-in. Kuliah mau diteteruskan atau Anda beli buku-buku saya? itu 400 halaman mau dibacain, Anda dibacain 20 halaman sudah muntah darah. Siapa bilang nggak bisa jualan. Jadi ini berbicara masalah gambar diri sebenarnya. Gambar diri itu bagaimana orang memandang dirinya. Banyak orang tidak sukses, tidak berhasil, nggak dipakai Tuhan, nggak diindang orang lain, bagaimana dia nggak yakin dengan dirinya. Kalau dia nggak yakin dengan dirinya, bagaimana orang lain yakin dengan dia. Kalau orang nggak bisa menerima dirinya, bagaimana orang menerima dia. Bagaimana orang tidak bisa menerima dirinya kalau dia belum berjumpa dengan Tuhan. Fondasi gambar diri adalah perjumpaan dengan Tuhan, lahir baru. Baru dia mindset-nya bisa dirubah oleh firman Tuhan. Karena yang mengubah gambar diri adalah firman Tuhan. Nik Fujik tidak punya kaki, tidak punya tangan, kakinya satu, sepuluh senti, cuma telapak kakinya saja. Dia menikah, punya istri. Istrinya punya tangan, punya kaki. Punya anak, sekarang udah tiga. Punya tangan, punya kaki semuanya. Dia bisa berenang. Menjadi motivator keliling dunia. Dan dia berkata, aku bersyukur dengan keadaan fisik saya. Sebagai karya Tuhan yang indah, dasyat, dan ajaib. Persis yang Daud katakan, Tuhan aku mengucap syukur, kejadian ku dasyat, dan ajaib. Secara fisik, Daud paling kecil di rumahnya. Dan begitu kecilnya ketika dia ke medan perang, dia ketika dia ditertawakan sama Yoab, sama kakak-kakaknya, sama tentara yang lain. Daud ditertawakan, karena dia pakai baju perang nggak bisa berjalan. Daud ditertawakan, tapi Daud tidak menertawakan dirinya. Daud tidak minder melihat Goliath yang besar. Dia berkata, aku mengucap syukur, kejadian ku dasyat, dan ajaib. Jadi orang yang memandang, bukan sombong, tapi bersyukur dengan dirinya. Saya bersyukur sebagai orang Jawa, saya bersyukur kulit saya coklat. Apalagi kalau saya pergi sama istri saya, pergi ke desa. Pasti istri saya yang bilang ada nyamuk, dia bilang duluan. Saya bilang, kulit putih, digigit duluan. Saya nggak digigit. Terus tiba-tiba istri melihat di tangan saya ada nyamuk. Tuh ada nyamuk, berarti digigit. Cuma nggak terasa. Kulitnya tebal, nggak terasa. Kulit badak, katanya. Kita lanjutkan lagi. Apa lagi yang mempengaruhi gambar diri? Peristiwa traumatis. Saya gabung jadi satu sekalian dengan yang keempat, yaitu peristiwa gagal. Peristiwa traumatis, misalnya saya kena kebakaran. Banyak orang yang memandang kebakaran, berarti banyak dosa, dihukum sama Tuhan. Saya punya pandangan yang lain dengan peristiwa traumatis. Itulah kenapa saya tidak trauma dengan peristiwa traumatis. Ada orang butuh cinta sekali, dua kali, tiga kali, lalu trauma, lalu berkata, mungkin memang panggilan saya Paulus. Belum tentu, mungkin Paulin. Kalau Paulus itu berkata, karena kasih karunia, kasih karunia itu nggak layak dilayakkan. Paulus itu senang banget dia tidak menikah. Ada juga tafsiran bahwa dia pernah menikah, tapi saya dipanggil, dia nggak menikah lagi. Apapun tafsirannya, dalam saat dia menulis Alkitab, dia sebagai seorang diri. Tapi Paulus berkata, kasih karunia. Kalau orang putus cinta sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ya sudah lah, saya nggak usah menikah. Itu namanya trauma. Bapak ibunya bercerai, pamannya bercerai, penedekannya bercerai. Aduh, aku nggak mau nikah. Itu bukan panggilan. Itu namanya trauma. Panggilan itu karena cinta Tuhan, mau melayani Tuhan, supaya nggak terganggu, aku ambil keputusan tidak menikah. Itu panggilan. Itu kalau putus cinta sekali, dua kali, disakiti, lalu berkata nggak mau nikah saja, itu bukan panggilan, itu trauma. Nah, trauma itu mempengaruhi sekali, merusak gambar diri, peristiwa traumatis. Baik trauma diperkosa, jaga dari tempat tinggi, bahkan trauma yang aneh-aneh. Trauma tempat tinggi, kerja di lantai 20, mengundurkan diri, cari kerja lagi, diterima lantai 11, mengundurkan diri lagi, yang lain naik jet coaster, dia nggak berani. Ada yang trauma, malah lihat coro aja teriak-teriak, coro kan ambil aja bayi konsemprot dibunuh, kan kita nggak dosa bunuh nyamuk, juga nggak dosa bunuh coro, itu kan kencingnya kan beracun dan sebagainya. Jadi, tapi ada orang yang trauma, yang bagi saya itu nggak masuk akal. Pemanusia kok takut sama coro. Jadi trauma, tapi yang namanya trauma. Dan gara-gara trauma itu ada gangguan perilaku. Kenapa ada gangguan perilaku? Karena ada gangguan mindset. Kenapa ada gangguan mindset? Karena mengalami peristiwa traumatis. Saya juga mengalami peristiwa traumatis, kayak misalnya ini gambar rumah saya waktu kebakaran tahun 2009, Rudes habis, tidak di asuransi, dan waktu saya sedang ada di Bali, saya keluarga dan anak-anak. Jadi ya foto pengantin pun ya kebakar semuanya. Namanya kebakaran nggak di rumah. Lalu, kalau tadi kita orang gambar dirinya rusak karena keadaan fisik dilawan dengan firman Tuhan, bahwa tubuh itu hanya casing. Tuhan tidak melihat tubuh, Tuhan melihat hati. Berarti kalau kita tubuh apa saja, dan lebih lagi tubuh itu yang menciptakan Tuhan. Kan ada ayatnya Roma, kita perumah berkata ya, ada tertulis, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau buat aku demikian. Jadi, tubuh kita itu yang menciptakan Tuhan. Kalau kita menyesali dengan tubuh kita, berarti kita menghina Tuhan yang menciptakan kita. Kita menghina Tuhan yang menciptakan kita. Suku dan keluarga, beres, karena semua suku buatan Tuhan. Keadaan fisik, beres, karena fisik kita Tuhan yang menciptakan. Lalu, peristiwa traumatis. Kenapa kita harus menghakimi diri sendiri dengan peristiwa traumatis? Apa sih peristiwa itu kata Alkitab? Kalau menurut saya, kata Alkitab lengkapnya beberapa ayat, tapi yang kita banyak tahu ya, Roma 828, tapi sebenarnya lebih lengkapnya sampai ayat 29. Roma 828 sampai 29-nya lengkapnya adalah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. Tapi kalau disambung ayat 29-30-nya, mendatangkan kebaikan itu apa? Supaya kita itu bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Jadi mendatangkan kebaikan itu dalam arti supaya kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Gambar diri kita yang sesungguhnya adalah gambar Tuhan. Tadi gambar rusak karena dosa, maka dipanggil, lalu diizinkan segala sesuatu terjadi supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sehingga anaknya itu Tuhan Yesus menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Sehingga kita seolah-olah menjadi kakak adik, adik-adiknya Tuhan Yesus. Jadi pertumbuhan kita itu menjadi serupa dengan gambaran dia. Nah untuk itu maka diizinkan terjadi. Mendatangkan kebaikan dalam proses karakter. Jadi Roma 828 itu kalau disambung sampai 29-30, sebenarnya bukan dalam arti begini ya, punya pabrik bangkrut. Wah gara-gara bangkrut pabrik itu lalu punya ide buka trading. Wah sukses diberkati. Wah benar berarti Tuhan izinkan itu bangkrut supaya punya usaha yang lebih bagus. Sebenarnya nggak dalam arti itu sih. Konteksnya itu perikopnya dalam rangka memproses karakter menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Contohnya saya waktu kebakaran. Kenapa saya tidak trauma? Karena saya bisa menangkap. Kenapa Tuhan izinkan? Wah karena Tuhan mau saya lebih rohani lagi, makin diserupa dengan Tuhan Yesus lagi. Saya kan orang miskin, merantau ke Jakarta. Di Jakarta tinggal di rumah pinggir kuburan. 6x 6 meter persegi tahun 90. Singkat cerita, kerja-kerja-kerja, buka usaha sendiri, nabung-nabung, nabung, 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 nabung. Sekian belas tahun, ya sebelum sekian belas tahun, di rumah satu kecil, di rumah dua kecil, di mobil satu kecil, di mobil dua. Lalu 10 tahun kemudian, rumah satu, rumah dua dijual semuanya, mobil satu, mobil dua dijual semuanya, emas satu, emas dua dijual semuanya, bisa beli bekas potklub yang ada kolam renangnya, harganya hampir 2M, lalu nabung lagi setahun, direnovasi, setahun kemudian, kebakar. Jadi nyarinya itu 13 tahun. Kebakaran tidak diasuransi lagi di luar kota. Yang kebakar itu nilainya, yang di luar tanah, yang kebakar itu harta bendai dalamnya, kerugiannya itu kira-kira 2,5 miliar. Itu nyarinya itu hampir 10 tahun. Kebakar 2 jam ludes rumahnya ambruk. Nah, terus terang waktu bergumul itu, waktu mengalami kebakaran itu, kita kasih ceritanya biar lengkap. Kalau ini mengalami kebakaran, 2009, bulannya bulan Juli, maka ini foto 2 hari setelah kebakaran. kok narsis banget, Pak, 2 hari setelah kebakaran foto. Ya, di Bali kami sempat cari, dapat kaos yang bagus, tapi memang minggu itu jadwalnya kami harus bikin foto untuk cover buku keluarga berikutnya. Jadi, mesti move on, jadwal harus berjalan terus, dan walaupun habis kebakaran, besoknya kita foto sekeluarga, Anda bisa melihat, ini foto sejarah bagi saya, di mana muka kita semuanya berseri-seri, paling tidak saya, tidak ada tanda-tanda kesedihan. Kenapa 2 hari setelah kebakaran ludes habis, tidak ada tanda-tanda kesedihan? Karena sudah sembuh dari trauma, dan menangkap arti peristiwa traumatik, diizinkan Tuhan, supaya saya makin serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Kalau konteks saya ini. Saya melayani dari tahun 1982, dan ngerti banget arti kakak kalan. Ngerti banget. Tapi enggak tambah. Ngertinya tambah banget setelah kebakaran. Kan cari duit, cari harta, cari aset, 12 tahun. Lalu ludes habis kebakar dalam 2 jam. Itu nancep, jleb, sampai kepikiran alam bawah sadar bahwa harta itu enggak kekal. Karena sadar harta itu enggak kekal, malam itu kita misbah keluarga, saya janji sama Tuhan. Tuhan, ini tahun 2009, tahun berikutnya hingga saya mati nanti, saya akan mencari yang tidak bisa terbakar. Orang lahir baru karena pengaruh saya, itu buah kerajaan. Orang lain berubah karena pengaruh saya, itu buah pelayanan. Saya berubah, itu buah roh. Karena saya dipanggil untuk menghasilkan buah, dan buah yang kekal. Dan buah yang kekal adalah buah kerajaan, atau buah pelayanan. Seperti Paulus berkata kepada Efraditus di Roma, salam kepada Efraditus, buah pertama aku di Asia. Jadi buah itu orang yang lahir baru itu. Itu buah yang kekal. Jadi begitu habis kebakaran, saya itu tuambah semangat melayani Tuhan. Mencari yang kekal. Nah, makanya habis foto ini, singkat cerita, tahun 2009, berikutnya, oh nggak, saya fotonya, gambarnya, slide-nya nggak ada. Oke, saya cerita aja. Itu jadi tonggak baru dalam pelayanan saya, saya makin menggebu-gebu melayani. 2009, saya mulai menulis buku lebih banyak lagi. Saya mulai masuk televisi, saya masuk radio. Tadinya hanya satu televisi, dua televisi, tiga televisi, radio dari 10, 20, 30. 2009 itu kira-kira saya masuk hampir 300-an radio. Saya dibantu juga sama Pak Gilbert. Dia udah masuk ke radio mana saya? Saya minta alamatnya, saya bikin konten, saya rekaman. Itu gratis semuanya. Bahkan masuk TV pun gratis. program inspirasi itu dari tahun 2009, itu tonggak kebakaran, sampai sekarang program inspirasi 5 menit jalan terus. Nggak dibayar. Tahun 2019 berhenti dari live channel, sekarang masuk di Mana TV, Mana TV itu dari Metro TV Group, dan Eljon TV, 5 menit setiap hari. Kenapa? Karena saya mau berbuah. Tapi waktu kebakaran, dan saya komitmen untuk melayani Tuhan, itu saya dapat macam-macam penglihatan. Kalau bahasa karis, matinya penglihatan. Kalau bahasa protestennya, saya dapat imajinasi, dapat fantasi. Jadi waktu kebakaran itu, saya janji sama Tuhan, saya mau melayani lebih sungguh-sungguh lagi, cari yang tidak kebakar. Tiba-tiba saya dapat fantasi. Tuhan di sorga itu lagi kumpul dengan malaikatnya. Di depan musyawarah Tuhan, katanya saya. Lalu Tuhan bilang sama malaikatnya, lihat tuh di Bintaro, ada orang kebakaran, tambah melayani, tambah komitmen, mau habis-habisan melayani. Lalu malaikatnya tanya sama Tuhan, apa artinya Tuhan? Dia berarti lulus ujian. Wah, saya dapat pemahaman, kalau saya lulus ujian, senang. Karena senang, makanya waktu habis kebakaran, besok dipotret. Wajahnya ceria. Wah, bukan ceria lagi, seumringah. Anda bisa bayangin nggak? Orang kebakaran, besoknya cengar-cengir ketawa-ketawa. Kira-kira apa yang terjadi? Coba berpikir yang liar sedikit. Kebakaran, lulus kebakar, lalu ketawa-ketawa. Apa yang terjadi? Saya dilaporin polisi. Polisi datang, pasang polis lain, dan saya dipanggil. Kenapa dilaporin polisi? Tetangga saya menduga saya sengaja membakar. Karena bagi mereka, orang kebakaran kok ketawa-ketawa, nggak ada sedihnya. Akhirnya saya datang ke kantor polisi, dan saya bilang, Pak, itu tali polis lain, saya mau tabrak hari ini, saya mau beresin, mau bersihkan. Oh, silakan, Pak. Kalau Bapak tabrak garis itu, Bapak ngatak kasih surat. Surat apa, Pak? Memangnya Bapak bisa cairkan asuransi tanpa surat dari saya? Oh, maaf, Pak. Itu rumah tidak di asuransi. Polisinya kaget. Loh? Nggak di asuransi? Enggak. Oh, ya sudah, Pak. Kalau gitu silakan ditabrak. Nggak apa-apa. Kita tabrak, tak cabut. Kalau itu tak cabut, saya bersih-bersih, Satpam datang. Loh, Pak, kok talinya dicabut? Itu kan polisi pasang, Satpam lingkungan. Emang kenapa, Pak? Bapak boleh jujur sama saya. Ya, ada selentingan, Pak. Maaf ya, Pak. Bapak ini kebakaran kok ketawa-ketawa. Jadi memang ada warga yang lapor polisi. Kakak nyumbang, malah ngelaporin. Habis kebakaran ketawa-ketawa. Loh, gimana nggak ketawa? Kalau ada lulus ujian, kumlot. Ketawa nggak? Yeay, lulus, kumlot. Emang barang saya lulus kebakar habis. Tapi ketika saya kebakar dan komiton melayani Tuhan, trauma saya hilang. Malah ketawa. Maka itu momentum bagi saya. Saya tambah semangat melayani. Eh, besoknya doa mesbah keluarga. Kalau dapet penglihatan lagi. Ada orang, nggak sampai 2 miliar, lulus kebakar. Ya, hilanglah 100 juta. Ruki lah, ngalamin masalah. Lalu dia berdoa. Tuhan, saya melayani. Kok ngalamin begini? Percuma dong melayani. Kalau begini-begini. Ya, itu nggak usah ada pelayanan. Apa nih gambar dirinya melayani cari untung? Ya, mungkin gambar dirinya pedagang dia. Wah, tapi dia pelayanan bentuknya. Bentuknya pelayanan, tapi gambar dirinya pedagang. Jadi begitu nggak untung. Melayani kok, nggak untung. Udah, gereja ditutup aja deh. Kalau punya 5 cabang yang rugi ditutupin. Yang untung terusin. Ini gereja temukan toko ini. Cabang yang rugi ditutupin semuanya. Ya, memang gelarnya pendeta, tapi mentalnya atau gambar dirinya pedagang. Jadi carinya untung. Jadi kalau carinya untung, begitu rugi. Wah, yaudah nggak usah pelayanan. Kalau rugi, kalau saya bangkrut, saya begini. Nggak usah melayani. Ada loh orang yang melayani, ngalamin kerugian aja, ngomel-ngomel nggak mau melayani lagi. Tiba-tiba dalam penglihatan itu, Tuhan itu bilang sama malaikatnya, kumpul, kumpul, kumpul. Kenapa? Lihat tuh ada orang cuma rugi 10 juta, cuma rugi 100 juta. Udah marah-marah nggak mau pelayanan. Apa maksudnya Tuhan? Ya berarti dia gagal ujian. Terus malaikat itu tanya sama Tuhan. Kalau dia gagal ujian Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ini penglihatan loh ya. Ya nggak ada ayatnya ya. Pantasilah. Lalu Tuhan bilang sama malaikat, ya namanya gagal ujian. Segera atur ujian susulan. Malaikatnya siap. Dia atur ujian susulan. Makanya, saudara, makanya saya bilang, kalau nggak depan masalah itu ujian. Bukan hukuman, bukan dosa. Lalu ujian, jawabannya apa? Respon kita. Itu jawabannya. Responnya salah. Anda ujian susulan. Muter-muter di Padanggurun 40 tahun. Nggak naik kelas sosial, nggak naik kelas rohani, nggak naik kelas. Muter-muter 80 tahun hidupnya. Kagak tambah rohani, kagak tambah pelayanan, kagak tambah apa-apa. Dalam bidang apapun juga. Kenapa? Karena gagal ujian terus. Bersungut-sungut, muter-muter terus. Itu konsep yang saya pelajari dari sebuah peristiwa traumatis atau kegagalan. Tentu ada kegagalan karena kesalahan. Tentu ada sakit karena dosa. Makan lombok banyak-banyak, nggak punya penguasaan diri. Mencret, yang namanya itu salah. Tapi ada juga yang nggak salah. Daniel masuk Gua Singa, nggak ada salahnya. Paulus dilempar dalam penjara, nggak punya salah. Santramisa Benegu masuk Gua Api, nggak ada salah. Jadi nggak semua peristiwa traumatis itu ada salahnya. Tapi ada mencret karena nggak penguasaan diri, makan lombok kebanyakan, yaitu salah sendiri. Itu pun juga jangan nyalain setan. Kadang orang Kristen ini salah pun yang disalahin setan. Begitu mencret, dia berdoa, roh mencret keluar dari tubuh saya. Setan disebut roh mencret. Dia kumpul, dia rapat. Ada orang Kristen kurang ajar. Dia yang salah, nggak punya penguasaan diri. Kita disebut roh mencret. Ayo kita menghadap tata Tuhan. Minta izin seperti pada zamannya. Ayo untuk menjamah dia. Tuhan, izin aku jamah dia, Tuhan. Kenapa? Aku dibilang roh mencret, padahal dia tidak punya penguasaan diri. Kalau saya jadi Tuhan, saya izinkan jamah dia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang sama atas nama. Peristiwa traumatis tidak menunjukkan siapa saya. Tapi menunjukkan karya Tuhan dalam hidup saya untuk membawa saya dalam nilai-nilai kekekalan. Jadi kalau saya mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang memang bukan karena kesalahan, saya tidak perlu berlarut-larut mencari kesalahan dan menyalahkan diri sendiri. Tentu pertamanya saya akan mencari kesalahan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Hendapkan pikiran, istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan, dengar suara roh kudus. Wah, roh kudus bukan dogma. Dia pribadi, di dalam roh kita. Tapi kalau dia tidak berbicara apa-apa tentang kesalahan kita, berhenti mencari kesalahan. Tapi melanjutkan mencari hikmat. Apa hikmat dari peristiwa itu? Apa kehendak Tuhan dari peristiwa itu? Dan dari hikmat dan kehendak Tuhan itu, mungkin kita mendapat sebuah pelajaran. Pelajaran apa? Roma 8, 28, 29, 30. Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Jadi kita bersyukur dengan kejadian. Ingat kebakaran. Tuhan, terima kasih. Tuhan itu baik banget membawa saya pada sebuah komitmen kekekalan. Peristiwa itu memang ruginya banyak. Tapi apa sih arti duit? Dibakar juga dua. Uang, harta itu tidak kekal saudara. Uang saya cari 12 tahun, kebakaran 2 jam habis. Kalau anak tidak percaya, cari kolek api. Setelah saya pelajaran ini, bakaran rumahmu. Kenapa rumah dibakar? Aku mau mencoba, benar nggak kata Pak Jarot? Harta nggak kekal. Itu Pak Jarot sesat. Kita lanjutkan lagi. Peristiwa termatis sama juga kayak kegagalan. Banyak orang memandang dirinya. Saya ini nggak layak dipakai Tuhan. Saya orang yang gagal. Udah gagal berkali-kali. Apa kata firman Tuhan soal gagal? Atau kita pakai sebelum firman Tuhan, kita pakai konsep dulu. Sebenarnya firman Tuhannya sama. Intinya ya. Tapi kita pakai konsep dulu bahwa untuk gagal itu, untuk sukses itu perlu ahli. Tapi untuk ahli itu butuh pengalaman. Di antaranya pengalaman gagal. Kalau berbicara kegagalan, maka ada kisah Abraham Lincoln. Bahkan mungkin Petrus pun pernah gagal. Dia pernah menyangkal Tuhan. Dan bukan menyangkal saja ya. Petrus pernah juga takut. Nggak mempercayai kebangkitan. Ketika kubur kosong, Alkitab berkata, waktu hari kebangkitan itu kan Petrus dan Yohanes itu kan pergi ke kuburan. Petrus lari duluan. Tapi ketika sampai di kuburan, Alkitab menulis, ketika Petrus melihat kubur itu kosong, bertanyalah ia dalam hatinya, apa ya kiranya telah terjadi? Bingung dia. Sudah menyangkal. Bingung dengan kejadiannya. Berbicara gagal, maka Paulus juga pernah sebelum menjadi Paulus, dia pembunuh. Daud juga, apalagi Daud. Aduh, Daud yang paling banyak dah kisah gagalnya. Sebagai suami, dia gagal, dia selingkuh. Selingkuhnya, bahkan dia bunuh suaminya. Dia tidur ibet seba, dia bunuh Uria. Daud juga gagal mendidik anak, karena waktu Adonia memberontak, satu Raja-Raja 1 air lima berkata, Adonia memberontak kepada Daud. Sebab, katanya, seumur hidupnya belum pernah Daud berkata, mengapa engkau berbuat demikian. Jadi Daud itu gak pernah dide anaknya, gak pernah negor anaknya. Daud gagal, banyak gagal dalam keluarga. Tapi kan Daud juga disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi emang kegagalan itu, suatu hal yang biasa. Tentu kita pengen gak gagal. Tapi banyak orang tidak bisa memahami kegagalan dalam hidupnya, dan itu merusak gambar dirinya, dan melabel dirinya, sebagai orang yang tidak sukses, padahal belum sukses. Mungkin data pernikahan. Ini menarik. Berbicara soal gagal-gagalan ini, saya berikan data pernikahan. Datanya gak saya sampaikan angkanya, saya sampaikan ceritanya saja. Jadi, saya punya magister itu pendidikan. Saya punya penelitiannya adalah pengaruh gadget dan pola asuh pada tujuh perilaku dan empat kemampuan. Itu magister saya. Nah, doktoral saya, juga dalam keluarga, yang subyeknya, yaitu pengaruh usia pernikahan, tingkat pendidikan, terhadap kebahagiaan pernikahan, dengan moderatornya, saya adalah pola ekonomi. Jadi, saya banyak meneliti tentang pernikahan. Selain penelitian, juga saya banyak kem-kem dan kebaktian-kebaktian pernikahan. Jadi, saya pernah menghitung, kem kali ini 200 orang, kebaktian kali ini 500 orang, itu jumlahnya sampai lebih dari 10 ribu orang. Yang saya catat. Habis itu saya gak nyarat lagi. Nah, setiap kali acara, saya tanya kepada orang-orang yang sudah menikah. Kaum wanita kebaktian WBI. Wanita Betel Indonesia, Wanita Baptis Indonesia, Wanita Betesda Indonesia, Wanita Baitan Indonesia, ya singkatannya WBI juga. Saya tanya mereka, kepada ibu-ibu, Bu, suaminya itu pacar yang keberapa? Maksudnya sekarang ini gak selingkuh. Suami itu satu-satunya yang dikasihi. Tapi sebelum suami ini ada pacar, jadi pacar putus, lalu pacaran menikah. Jadi, suami itu pacar keberapa? Itu menarik, kira-kira 70 persen. Itu suami itu pacar kedua. 70 persen. 20 persen lebih sedikit pacar ketiga dan empat. Jadi satu. Dan hanya 10 persen pacar pertama. Artinya gak pernah putus, pacaran langsung menikah. Itu perempuan. Laki-laki, termasuk full gospel, bisnismen, para laki-laki saya tanya, Pak, istri itu pacar keberapa? Malah mereka tanya balik. Pacar yang serius atau gak serius, Pak? Yaudah, yang ditung yang serius saja lah. Sebentar, Pak, dihitung dulu. Memangnya banyak, Pak, yang mau dihitung dulu. Mau dipisahkan, nanti serius atau tidak serius. Itu 80 persen lah. Boleh dikatakan sampai 90 persen itu gak ada yang pacar pertama. Jadi, hanya 2 persen yang pacar pertama, yang pacar pertama, lalu sekitar 10-15 persen pacar kedua, selebihnya itu pacar ketiga. Ini saya hanya mau katakan kepada teman-teman di sini yang malam hari ini ikut Zoom, atau mungkin juga dengar rekamannya. Anda yang belum menikah itu lho. Anda yang belum menikah itu lho. Lihatlah. Mereka yang sekarang ini berhasil menikah, itu semuanya pernah gagal. Kalau perempuan dan laki-laki di rata-rata, maka hanya 5 persen yang tidak pernah gagal pacaran, satu kali pacaran langsung menikah. 95 persen itu pernah gagal. Jadi, kalau Anda gagal, jangan berpikir panggilanku Paulus, tunggu, tunggu, tunggu. Belum tentu. Belum tentu. Jangan. Jadi, gagal itu biasa. Nyanyi lagu ini saja. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Saya pernah gagal, saya bukan Allah. Itu biasa. Jadi, gagal itu biasa sekali. Hanya Tuhan yang gak pernah gagal. Tapi manusia gagal itu adalah proses menuju keberhasilan. Nah, itu konsepnya. Sekarang ayatnya. Ayatnya sebenarnya sama. Bahwa segala sesuatu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan, bahwa Tuhan untuk memproses, atau kalau Yakubus berkata, berbahagialah kamu yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian, sebab ujian terhadap imanmu akan mendatangkan ketekunan. Jadi, di ayat sebelumnya disebut pencobaan atau masalah, di kalimat berikutnya disebut ujian. Jadi, itu adalah ujian. Masalah itu ujian. Berbagai pencobaan itu ujian. Bukan hukuman. Bagi orang berdosa, itu hukuman. Bagi anak-anak Tuhan, itu ujian. Itu proses. Jadi, sama-sama kebakaran. Sama-sama rugi. Sama-sama ditipu orang. Tapi kalau pemahaman saya, menurut firman Tuhan yang saya pelajari, dan itu mengubah mindset saya, dan saya juga mengubah mindset anak-anak Tuhan, peristiwa traumatis dan kegagalan, itu adalah proses Tuhan. Bukan siapa saya, tapi proses Tuhan untuk menjadikan siapa saya yang sebenarnya, ya itu gambarnya Tuhan. Jadi, peristiwa yang terjadi, ini kan beda ya. Peristiwa yang terjadi, itulah saya. Enggak, enggak. Peristiwa yang terjadi, itu proses Tuhan untuk membawa saya kepada siapa saya yang sebenarnya. Nah, kalau itu yang terjadi, yang kita alami itu siapa saya, kita salah berpikir. Salah berpikir tidak sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kita ini anaknya Tuhan. Kita ini gambarnya Tuhan. Tapi gambarnya rusak karena dosa, dan juga rusak oleh, karena kita hidup di dunia, yang merusak mindset kita, pikiran kita, perasaan kita, lalu kita dipanggil, lalu kita dipanggil, rohnya ada roh kudus, tapi pikiran kita, perasaan kita ini sudah lama di dunia, sehingga butuh di proses untuk membawa kepada pikiran firman Tuhan. Jadi, kita memahami bahwa yang kita alami, itu proses. Jadi, kalau kita banyak mengalami, banyak kejadian, kebangkrutan, kebakar, ditipu, itu prosesnya banyak banget. Tapi Tuhan itu cinta kita. Makanya saya bisa menyanyi lagu ini. Saya nggak tahu teman-teman bisa menyanyi lagu ini nggak. Betapa ku mencintai, segala yang telah terjadi. Saya ingat ditipu miliaran rupiah, saya ingat kebakaran, saya ingat istri saya, bahkan ini cerita agak bikin shock orang juga, kena hipnotis. Kalau saya ingat itu semuanya, saya itu bersyukur. Saya mencintai semua yang terjadi. Karena semua yang terjadi, membuat kami makin serupa dengan Kristus. Kan banyak orang nggak bisa mencintai yang terjadi. Ada nggak di sini lagunya diganti? Betapa ku menyesali, menikah sama satu ini, kemana-mana sendiri, kayak nggak punya suami, Tuhan ambil nyawanya. Jadi, menikah sama siapa jadi sesali. Menyesali menikah dengan siapa, itu penderitaan yang paling nggak ada habisnya. Kenapa? Menikah. Anda menyesali di gereja A, pindah aja ke gereja B. Anda menyesali kerja di perusahaan A, pindah aja ke perusahaan B. Kalau Anda menyesali menikah sama makhluk hidup satu itu, Anda mau pindah ke mana? Bangun tidur dan setan. Mau tidur dan setan? Tadi malam tidur di blok nggak? Iya Pak, di blok setan. Orang yang menyesali pernikahannya itu orang yang menderita. Nanti kita lanjutkan, kalau kita belajar mengenai pernikahan. Apapun keadaannya. Pak Jarot, pasangan yang nggak. Saya juga pernah merasa menyesali. Jujur, saya pernah berpikir menikahi orang yang salah. Di awal-awal pernikahan, saya pernah berpikir menikahi orang yang salah. Dan kalau Anda berpikir menikahi orang yang salah, Anda tidak sendirian. Ini belok sedikit soal pernikahan ya. Orang pacaran itu ditegor sama pendetanya. Pikirkan sekali lagi, kamu beda gereja, beda ini, beda ini. Tapi Pak Jarot, tapi Pak Pendeta, saya sudah berdoa, minta tanda. Saya yakin pacar saya dari Tuhan. Jadi orang pacaran yakin banget pacarnya dari Tuhan. Tapi ibu-ibu yakin banget, suaminya bukan dari Tuhan. Pak, saya salah menikah. Pak, memang ini salib yang harus saya tikul, kata ibu-ibu. Bagi ibu-ibu, suaminya salib. Bagi bapak-bapak, istri saya itu duri dalam daging saya, Pak. Yang dipakai Tuhan membentuk karakter saya. Oh, istrinya duri, suaminya salib. Berarti pernikahannya salib, berduri. Wang Tuhan Yesus yang berduri cuma mahkotanya. Pakai mahkotanya cuma 3 jam, pinggul salib. Berarti belum bisa menikmati, memahami, kenapa Tuhan izinkan menikah dengan makhluk hidup satu itu. Karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membuat Anda menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi pernikahan adalah proses, supaya kita jadi serupa dengan Tuhan. Jadi makin banyak kejadian, artinya makin banyak diproses. Pernikahan adalah proses untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau konsep pernikahan seperti itu, menikah kalau ingin bahagia, banyak orang enggak bahagia, karena kenyataan tidak seperti harapannya. Menikah itu tidak untuk bahagia, menikah itu untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan supaya jadi serupa, perlu diproses. Dan siapa yang memproses? Saya, yang enggak, ketemu tiap Senin. Yang memproses itu orang yang ketemu terus setiap hari. Jadi nanti kalau Anda dimarahi-marahi sama suami, Tuhan diberkasi proses. Di proses. Anda ingin sabar. Saya doakan ya. Tuhan, proses dia Tuhan. Bikin orang lain maki-maki dia Tuhan. Anda dimaki-maki, Anda sabar. Proses. Siapa yang maki-maki? Anda enggak ketemu siapa-siapa? Lebih sering sama suami? Tuhan pakai suami. Tira-tira begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Memahami peristiwa yang terjadi. Jangan sampai peristiwa yang terjadi merusak mindset, merusak gambar diri, melabel diri dengan label yang salah. Padahal kegagalan dan juga peristiwa ujian adalah bagian tangga sukses. Proses untuk kita menuju sukses. Bahkan yang lebih tepat lagi adalah proses untuk kita serupa dengan gambaran Tuhan. Apalagi yang mempengaruhi gambar diri pendidikan. Tentu kita harus punya pendidikan yang tinggi. Tapi jangan sampai punya pendidikan yang rendah merasa minder. Kemarin di sesi sebelumnya, Pak, gimana Pak? Kalau saya rasanya supaya mengatasi rasa minder, kalau ketemu orang pandai, ketemu orang kaya. Ya ayo kita ubah mindset kita soal pendidikan. Tentu kalau punya kesempatan, ya kita pendidikan sampai gelar formal. Saya dulu enggak menganggap pendidikan formal itu penting. Tapi sekarang saya sadar, penting. Tapi juga bukan satu-satunya. Sudah lama saya dibujuk-ujukin, dibujuk-ujukin sama teman-teman yang lain. Ayo Pak, ngambil magister, Pak. Ngambil pendidikan, Pak. Bapak punya sekolah loh, Pak. Nanti itu pengurus yayasan harus gelarnya linier. Saya tunjuk aja orang lain yang punya gelar jadi pengurus yayasan. Kan saya pemilik. Bener diujuk-ujukin, Pak, Bapak ini kotbah ke sana kemarin. Kalau bagus lagi, bukannya magister, Pak. Ngambil dokter, Pak. Itu aja saya bantah loh. Setan itu enggak takut gelar atau enggak. Kalau kita ngusir setan, itu orang keras bukan setan enggak akan tanya. Eh, gelarmu apa? Enggak. Ya takut sama orang guru di dalam kita. Jadi satu, enggak suka gelar. Sampai saya diundang Himpaudi untuk ngajar guru-guru TK. Dan beberapa sekolah, beberapa kabupaten batal. Karena harus tangan-tangan di sertifikat dan panitia, cek gelar saya. Pak, insinyur. Bapak ini ngajar para guru. Gelarnya enggak linier. Maaf ya, Pak. Bapak rencananya empat sesi jadi satu sesi. Nanti tiga sesi orang lain. Bapak enggak ikut tangan-tangan di sertifikat. Yang tangan-tangan yang gelarnya linier. Nama Bapak tidak ada di sertifikat. Bahkan ada yang betul-betul batal. Wah, saat itu saya baru sadar bahwa gelar juga penting. Tapi kalau Anda tidak seperti saya, saya kemarin baru pulang dari Dignas di Jember, ngajar bersama Kak Seto. Karena saya punya gelar magister pendidikan. Kalau enggak, mana bisa ngajar guru. Itu kan seminar untuk guru PAUD, TK, SD, sampai SMP. SMA enggak, termasukkan beda-beda departemen. Kalau saya enggak punya gelar magister pendidikan, ya enggak bisa. Tapi tidak semua pekerjaan butuh gelar. Apalagi jadi hamba Tuhan. Kalau ini konteksnya kita, ini pelayanan, ini STT, bahkan sebenarnya enggak butuh gelar. Untuk musir setan. Tapi kalau mau jadi guru agama di sekolah, ya butuh gelar. Mau dapet sertifikasi guru, ya butuh gelar. Kalau enggak, ya STT, diploma. Maka itu namanya sekolah Alkitab. Kalau begitu menjadi sekolah tinggi teologi, STH, MTH, itu gelar. Tapi sebenarnya gelar itu antara perlu dan tidak perlu. Tapi kan masih ada yang membantah juga soal perlunya. Misalnya, Pak, tapi di Alkitab kan Tuhan pakai orang-orang pandai, Pak. Kita enggak bicara soal gelar, Pak. Tapi pandai, Pak. Kan Tuhan pakai di Alkitab orang-orang pandai, Pak. Sadramesya Abednego itu kan orang-orang yang memang bekerja di kerajaan. Tapi dia kan orang-orang pandai, Pak. Tuhan pakai Musa. Kan Musa itu pada zamannya dia pangeran, dia terdide, Pak. Tuhan enggak pakai budak-budak orang Israel yang sebagai batu bata. Dia pakai Musa, orang terpandai. Loh, itu Nehemiah kan juga orang pandai, Pak. Pada zamannya, Pak. Pak, sejarah Alkitab penuh dengan orang-orang pandai. Iya. Tapi ada juga ayatnya Tuhan enggak pakai orang pandai, juga ada. Jadi, orang pandai dipakai Tuhan, betul. Tapi yang tidak pandai juga dipakai Tuhan. Mana ayatnya? 1 Korintus 1, 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mewalikan orang-orang berikmat. Yang bodoh bagi dunia. Apa itu yang bagi dunia itu bodoh? Yang enggak punya gelar lah, kira-kira kan begitu kan. Kalau yang ini bicara dunia kan. Siapa contohnya di Alkitab yang tidak pandai? Kalau tadi kan ayat, Paulus yang nulis. Kalau contohnya ya Petrus lah. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Lu, kas itu Talbib. Tapi Petrus itu nelayan. Bahkan nelayan yang bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Bila Markus pasal 5, Tuhan panggil Petrus lagi enggak bisa cari ikan. Yohanes pasal 20, setelah ikut pemerintahan 2, 3,5 tahun, Petrus cari ikan yang enggak dapat lagi. Jadi perusahaan Petrus itu bukan nelayan yang pintar. Enggak ada ayatnya Petrus cari ikan dapat. Makanya waktu Tuhan panggil Petrus, ikut aku. Orang biasa itu enggak menghalang-halanggi. Tafsiran saya itu begini. Kan saya ada jemaah itu, Pak Jarot, anak saya ini dibawa pelayanan. Anaknya yang mana, Bu? Yang nomor 2. Kenapa nomor 2? Nomor 1 itu sudah berbiasiswa, Pak. Nomor 3 juga pinter. Kenapa yang nomor 2? Yang nomor 2 ini bandel, Pak. Sekolah, enggak lulus, pindah-pindah. Sekarang ngambil sekolah kejuruan, lalu kerja praktek di bengkel. Dia itu punya karunia memiliki, Pak. Apa? Ya itu openg dibawa pulang. Ketahuan dikeluarin. Ya tolonglah, Pak. Bapak bawa anak saya di pelayanan. Jadi itu kakoh HP lah, ya enggak apa-apa. Pegang lepas, Pak. Bapak, ya enggak apa-apa. Anak yang bodoh disuruh bawa saya pergi pelayanan. Saya jadi ingat Petrus. Cari ikan, enggak dapat. Cari ikan, enggak dapat. Lalu Tuhan panggil Petrus, ikut aku. Itu pasti orang-orang yang berkata, Alhamdulillah, akhirnya ada yang mengajak pergi. Ada ayatnya nih, Petrus. Ini tafsiran ya. Petrus datang kepada Yesus untuk minta Tuhan Yesus pergi ke rumahnya untuk menyembuhkan mertuanya Petrus. Kenapa Petrus ngajak Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mertuanya? Mungkin Petrus enggak punya duit membati mertuanya. Gimana punya duit kerja gak bisa. Apa bukti lagi kalau Petrus bodoh? Dia ada tertulis saja ya. Petrus dan kawan-kawan, dan Yohannes juga dan kawan-kawan ada di perahu malam-malam. Lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, Yohannes itu bilang sama Petrus, kopet, kopet. Kalau ke Petrus maksudnya, kopet, kopet, guru datang. Yohannes tidak tahu itu guru. Petrus bilang ke apa? Ah, itu hantu. Menariknya itu Petrus bilang begini, eh, putih-putih, kamu guru atau hantu? Kalau kamu guru, suruh saya ke situ. Itu menurut saya pertanyaan orang bodoh. Kalau itu hantu dan hantunya saya, hantu kan tukang tipu. Dia bilang, aku sini, aku guru. Mati dia. Tapi dasar Petrus, dia tanya, putih-putih, kamu guru apa hantu? Kalau kamu guru suruh saya gitu. Tuhan Yesus bilang, kemari. Petrus berjalan. Lompat. Dan mungkin dia baru sadar. Itu air. Mungkin dia gak sadar kali. Suruh saya ke situ. Dia jalan. Baru sadar. Aduh, Petrus itu bertindak dulu, baru mikir. Itulah tanda orang bodoh. Orang pinter itu mikir dulu, mikir dulu, baru bertindak. Dia itu bertindak dulu, baru mikir. Tanda lagi ya. Bukti kalau dia bodoh ya. Oke, kita kasih bukti kalau dia bodoh. Tuhan Yesus ditangkap, lalu ada hamba perempuan. Ini bukan orang pinter. Hamba kecil perempuan, budak perempuan. Bilang sama Petrus, kamu muridnya dia kan? Lalu dia bilang, enggak. Itu kenapa saya bilang bodoh? Tiga setengah tahun, kemana Yesus pergi, Petrus di sebelahnya. Siapa yang tidak tahu dia itu bukan muridnya Yesus? Tapi ditanya, kamu muridnya dia kan? Enggak. Iya. Ditanya lagi seorang kecil. Enggak. Tahu enggak, saya ingat waktu anak saya masih TK, umur 2-3 tahun, itu main umpet-umpet sama saya. Jadi, kalau dia pergi main petak-umpet, terus dia ngumpet. Dia ngumpet itu malah cuma di balik tembok, dia tutup matanya sendiri. Jadi, jadi dia pikir kalau dia enggak lihat orang lain, orang lain enggak lihat dia. Ini Petrus, Petrus. Semua orang juga tahu kamu muridnya dia. Dia pikir, enggak tahu dia itu, kayak anak kecil aja. Jadi, Petrus itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan dia itu bodoh. Bahkan Atita berkata, dia itu orang biasa yang tidak terpelajar. saya pernah dengar kotbahnya Pak Ketua SDT GPDI di Lampung, dia pernah kasih saya, saya ingat banget, dia ngajar waktu itu, tidak terpelajar itu dari kata idiotes, jadi bodoh. Apapun bahasanya, yang pasti bahasa Indonesia mengatakan tidak terpelajar. Petrus itu bodoh. Tapi, ada tapinya. Tapinya apa? Kita kalau, lanjutkan ceritanya, waktu Petrus sudah penuh roh kudus, lalu dia disidang oleh ahli-ahli agama. Dia pertama bangkitkan dulu orang lumpuh. Setelah dia bangkitkan orang lumpuh, lalu orang lumpuh itu menjadi bukti. Dia berkata, mau bukti kalau Yesus bangkit. Ini, orang lumpuh ini. Nama Yesus yang kamu salibkan, itu menguatkan mata kaki orang ini, itu bukti kalau Yesus bangkit. Sebab nama orang mati, nggak bisa membangkitkan orang lumpuh. Mau dalam nama Musa, dalam nama Elia. Dan gantikan, orang-orang tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi Tuhan pakai orang yang tidak terpelajar, kayak Petrus, membuat orang-orang terpelajar nggak bisa bantah. Jadi kalau Anda dokter teologi, Anda dokter pendidikan, Anda punya magister, ya puji Tuhan, Anda bisa masuk pelayanan resmi formal pemerintah. Tapi kalau Anda nggak punya gelar formal pun, sebenarnya Anda bisa mengusir setan, Anda bakar cimat, lumpuh berjalan, buat Anda melihat, tidak ada halangan untuk beberapa pekerjaan. Untuk jubukat toko, nggak perlu gelar. Yang penting orangnya baik, temannya banyak, tokonya rame. Daripada yang pinter, tapi orang nawar, marah, 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 marah. Saya sendiri, anak-anak saya semuanya berpendidikan tinggi, tapi saya tidak meremehkan orang yang berpendidikan rendah secara formal. Sedikit lagi, lalu kita tanya, saya jawab pertanyaan. Ekonomi. Pak, gimana saya nggak minder, Pak? Pertanyaan kemarin ada yang nanya. Saya kalau sama orang-orang kaya, minder, gitu ya. Kenapa minder? Ya, mungkin pertanyaannya bisa dibikin lebih akitabiah, namanya sekolah akitab. Kan Tuhan pakai orang-orang kaya, Pak? Abraham kaya, Yaakob kaya, Iska kaya, Salomo kaya. Waktu Daud meninggal, Pak, satu tawari, pasal 29, ayat 26, Pak. Lalu matilah Daud ketika putih rambutnya panjang, umurnya penuh kemuliaan. Lalu dibawanya ayat itu. Ketika Daud sebelum meninggal, Daud berkata, Dengan ini aku memberikan persembahan kepada rumah alaku 3.000 emas murni dan 7.000 emas putih atau perak. Emas putih itu perak. 3.000 emas ofir dan 7.000 talenta emas perak murni. Emas putih, perak murni dan 3.000 talenta emas. Jadi di total 10.000. 1 talenta itu 34 kilo. 1 kilo itu 1.000 gram. 1 gram sekarang berapa? 800 ribu? 1 juta rupiah? Itu kalau Anda hitung hampir 100 triliun tuh. Persembahnya Daud. Nah itu dia, Pak. Bahwa Tuhan kan pakai orang-orang kaya, Pak. Daud kaya, Salomo kaya, Tuhan pakai. Iya, Anda cari ayat yang orang kaya. Tuhan juga pakai orang yang miskin. Siapa? Itu yang Elia atau Elisa yang menyembuhkan janda sarpat. Nah itu janda sarpat itu orang miskin. Dikatakan kan orang miskin. Kan dia juga istri hamba Tuhan tapi punya utang. Lalu dia punya tepung itu tinggal sedikit. Tapi dikatakan janda itu menceritakan orang sekampungnya mengenai kerajaan Allah. Jadi Tuhan pakai janda sarpat miskin. Siapa yang lebih miskin dari janda sarpat? Ya Elia lah kalau dia minta makan sama janda sarpatnya. Itu janda miskin. Pendidikannya lebih miskin lagi. Tuhan pakai orang kaya. Betul. Tuhan pakai orang miskin. Satu lagi dong, miskin. Siapa yang dipakai Tuhan orang miskin? Orang miskin tapi dipakai Tuhan siapa? Ya Petrus lah. Sudah bodoh miskin pula. Ada ayatnya, Pak. Ada lah. Petrus berkata dalam kisah Rasul 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku. Pada zaman dulu emas itu uang besar. Perak itu uang kecil. Ini kan konteksnya Petrus ketemu pengemis. Lalu pengemisnya minta. Kalau orang Jawa bilang, seolah saya den, separingan den. Minta-minta den. Minta dong. Minta sedekah dong. Lalu Petrus berkata, uang besar nggak punya. Uang kecil nggak punya. Jadi emas itu uang besar. Perak itu uang kecil. Jadi Petrus berkata, aku uang besar nggak punya. Uang kecil juga nggak punya. Gimana mau punya umat dan perak? Mau cari ikan nggak pernah dapet. Petrus hampirnya ditangkep tukang pajak. Kok bilang begitu? Kan ada ayatnya. Petrus, manceng ikan ya. Begitu manceng ikan dapat emas. Bayar pajak kamu. Petrus ditolong Tuhan untuk bayar pajak. Petrus itu miskin. Emas dan perak nggak punya. Untung saya itu bukan pengemisnya. Kalau di situ saya pengemisnya, kalau Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saya bilang begini sama Petrus. Om, sama dong om. Om, duduk sebelah saya aja om. Kita berdua di sini. Nggak apa-apa kalau biasa ada temennya. Om Petrus, Om Petrus. Emas nggak nggak punya. Perak nggak nggak punya. Apa yang om punya? Petrus berkata, tapi yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit. Petrus nggak punya emas, nggak punya perak. Tapi dia punya Tuhan Yesus. Jadi saudara di sini, murid-murid STT. Mungkin ada yang dari NTT. Maaf, ini bukan rasis. Tapi emang dari NTT itu kan daerah yang ekonominya bawah. Mentawai, Nias. Daerah kampung yang ngezoom aja mungkin ini pusannya udah mau habis. Emas dan perak tidak ada padaku. Nggak masalah. Saudara nggak masalah. Selama Anda punya Yesus. Petrus nggak punya emas perak, tapi dia punya Yesus. Tapi jangan begini. Emas dan perak tidak ada padaku. Yesus pun juga tidak ada padaku. Lalu, lo punya apa? Lo punya apa? Nggak punya apa-apa. Anda nggak punya emas, nggak punya perak. Anda punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di dalam saudara. Dan dengan kuasa Tuhan Yesus yang di dalam saudara, Anda berdoa untuk orang sakit, orang sakit sembuh. Anda kotbah, orang diselamatkan. Orang yang punya uang pun, tapi nggak punya keselamatan, akan hormat sama saudara. Tapi jangan nggak punya emas, nggak punya perak, nggak punya iman juga. Ya, lo punya apa? Mari, kita nggak punya emas, nggak punya perak, nggak apa-apa. Tapi yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Aku punya keselamatan, aku punya iman, aku punya pengajaran, aku punya roh kudus, aku punya penyertaan Tuhan, aku punya pewahyuan. Jadi kita punya yang orang lain yang punya emas dan perak, tapi nggak punya yang kita punya. Jadi kita akhirnya tidak minder terhadap orang yang punya kekayaan. Kita punya lebih, orang paling kaya di muka bumi nggak bisa membeli keselamatan yang kita miliki. Jack Ma, Bill Gates, nggak bisa membeli keselamatan yang kita miliki. Bahkan dalam dunia sekuler, banyak orang-orang miskin yang dipakai Tuhan. Kalau di Alkitab ada Petrus, ada Elia, Elisa, Elia, kalau Elisa, Elia yang miskin, yang nggak makan sama jadah sarpat. Kalau Elisa kan dia membaca dengan dua pasang lembu, orang kaya itu, Elisa, Elia. Tapi di dalam dunia sekuler pun banyak orang-orang miskin, Benjamin Lincoln itu tukang potong rel kereta, bukan liar, tapi memang kerjanya seperti itu. Benjamin Franklin itu jual koran di kereta, Henry Ford juga buruh, Lim Siu Leong masuk Jakarta, masuk Indonesia umur 25 tahun, kerja di toko di Semarang, Jackie Chan umur 27 tahun, dijual di Opera House. Bahkan kalau kesaksian, saya sendiri tahun 1963 lahir di keluarga yang miskin, bapak saya nggak punya rumah, dia menjagai tanahnya orang lain, maka rumah kami, lantainya tanah, sampai ke dalam tempat tidur, itu namanya jogan, nggak disemen tanah. Dindingnya bambu, atapnya genteng, daun, plastik, campur-campur, yang penting kita bocor, kalau ada yang bocor, kita dikasih ember dari bawahnya atau kita tidurnya ninggir. Tapi singkat cerita, saya kerja, saya diberkati, saya punya rumah bagus, rumahnya besar, karena saya nggak minder sebagai orang miskin. Keadaan ekonomi saat ini bukan akhir hidup saya, tapi permulaan dari perjalanan berkat. Jadi kemiskinan bukan masalah. Yang masalah kalau mempermasalahkan kemiskinannya. Itu hal-hal yang de facto mempengaruhi gambar diri, dan sekaligus apa kata finman Tuhan mengenai hal itu. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Kalau ada. Mudah-mudahan ada. Saya mulai dari atas. Ada pertanyaan. Ada chat, menghemat waktu, tanya-jawab sekalian, bimbing saja. Oke. Maaf, channel dulu. Oke, cukup. Kenapa suara nggak keluar? Aduh, baru kebaca. Ya, baru gadget Anda ya. Semuanya dengar suaranya. Oke, ada pertanyaan. Pak, bagaimana sikap kita ketika kita kehilangan anak karena meninggal kecelakaan? Oke. Ayub. Ayub mengalami aneka trauma. Baca buku saya yang saya bagikan. Buku yang judulnya Pemulihan Seutuhnya. Itu buku untuk delapan sesi. Sampai terakhir nanti. Kalau sekarang diselipi buku gambar diri, tapi tentang gambar diri juga ada di kitab Ayub. Eh, bukan kitab Ayub. Buku yang membedah kitab Ayub. Jadi, buku Pemulihan Seutuhnya. Nanti akan saya post ulang di WA Group. Setiap habis pelajaran begini. Karena saya lihat ada anggota baru. Nanti, pertanyaan ini sebenarnya akan kejawab kalau teman-teman baca buku yang saya bagikan yang judulnya Pemulihan Seutuhnya. Dalam buku itu saya bedah kasusnya Ayub yang mengalami peristiwa traumatis. Peristiwa traumatisnya banyak banget. Di rampok orang Seba, orang Kasdim, sehingga lembu sabinya semuanya habis. Terus anaknya lagi kumpul di sebuah rumah kebakaran. Kayak saya kebakaran, tapi anak saya tiga-tiganya ada di Bali bersama dengan saya. Kalau Ayub pas kebakaran itu anaknya ngumpul semuanya dan mati semuanya. Ada orang bangkrut kayak Ayub, tapi anaknya hidup. Ada saya kebakaran, tapi anak saya hidup. Ada orang anaknya tiga atau empat atau sepuluh meninggal satu. Tapi Ayub meninggal semuanya karena kecelakaan. Dan bukan itu saja masalah Ayub. Badannya sakit. Dan istri yang sudah punya anak sepuluh diperkirakan Ayub kan umurnya 120 tahun saat kejadian. Bahkan ada yang memperkirakan 140 sebab ayat di Ayub 42 itu menggunakan istilah lagi. Lalu Ayub hidup 140 tahun lagi. Nah, lagi ini memang bisa artinya beda-beda. Orang umur 100 lalu 140 tahun lagi. Jadi 240 kan gitu ya. Atau tadinya sudah 140 lalu 140 tahun lagi. Nah, lagi ini kan sebenarnya satu konteks dengan perikub itu di mana semuanya dua kali lipat. lembunya dua kali lipat, sapinya dua kali lipat, anaknya tidak dua kali lipat. Nah, maka umurnya ada yang menafsirkan dua kali lipat. Tapi seandainya tidak pun ya nggak masalah juga ya. Nah, Ayub mengalami prinsipat traumatis dan dia trauma. Kalau dibaca Ayub pasal 3 sampai pasal 38 di mana judul perikubnya yang berbicara Ayub. bukan Elihu, bukan Elifas, bukan Bildab, bukan Sofar. Maka Ayub trauma. Dan gara-gara trauma itu dari ciri-ciri yang saya sebut itu hampir semuanya muncul di Ayub sebenarnya. Ciri-ciri luka batin, ciri-ciri trauma. Ayub kecewa, Ayub kepahitan, Ayub mengutuk dia sendiri, dia minder dengan temannya, bahkan dia mengutuk teman-temannya. Jadi Ayub itu setelah mengalami peristiwa, dia berkata terbujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu dia diem. Begitu dia buka mulut saja hari yang ketiga, dia sudah mulai mengutuk hari kelahirannya. Jadi Ayub itu penuh ucapan syukur sebelum peristiwa traumatis. Setelah peristiwa traumatis, kalau de facto, dulu waktu saya sekolah minggu saya diajari, Ayub itu tokoh yang penuh ucapan syukur. Waktu saya baca sendiri, enggak. Tapi dipahami kenapa Ayub tidak bersyukur lagi. Karena memang peristiwanya itu traumatis. Ayub mengalami peristiwa yang sangat traumatis. Sampai dia berkata, mengapa aku enggak mati saja waktu aku lahir, binasa waktu aku dalam kandungan. Jadi dia berkata, lebih baik saya mati saja daripada hidup seperti ini. Jadi, waduh, Ayub ini benar-benar peristiwa kehilangan itu belum lagi istrinya. Kutuki alamu dan matilah kau. Sakit, bukannya dirawat, bukannya nolong, bukannya ngambil obat, malah itu Ayub mengalami peristiwa yang benar-benar menurut saya ujiannya itu dahsyat banget. Dahsyat banget. Dan di buku itu saya awali dengan pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan terjadi? Nah, buku itu menjawab sebenarnya, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tapi juga sekaligus menjelaskan proses bagaimana Ayub pulih. Ketika sampai Ayub memahami kenapa hal itu terjadi. Jadi sama juga, misalnya anaknya meninggal karena kecelakaan, pasangan meninggal karena kecelakaan, peristiwa kebakaran, peristiwa dirampok, peristiwa dibunuh, peristiwa diperkosa, anaknya diperkosa, anaknya diperkosa, saya kembangkan ketemu seorang ibu yang anaknya diperkosa sampai hamil. Lalu saya bilang, buk, jangan digugurkan. Akhirnya nggak digugurkan. Terus ditaruh di manti asuan, buk, jangan. Kalau ditaruh di manti asuan, korban buat anaknya, ibunya merasa bersalah, jadi anxiety disorder, panic disorder. Yang namanya kesalahan walaupun lebih bertanggung jawab kalau di pelihara sendiri. Tapi anaknya masih kuliah. Kuliah sambil pelihara, anak nggak dosa kok. Waduh, sehingga cerita bantah terus, tapi sampai akhirnya dia bisa memahami. Kemarin bahkan sampai akhirnya saya ada di sebuah kota, dia datang, dia tiga jam dari rumahnya hanya untuk ketemu saya, untuk berterima kasih karena dia disembuhkan dari trauma mengenai anaknya. Dia trauma karena suami istri pengerja di gereja. dia mau kasus ini mau disembunyikan sebenarnya. Karena dia malu. Jadi trauma itu macam-macam bentuknya. Tapi apapun peristiwa itu, di dalam buku yang saya ajarkan, yang saya bagikan, untuk sembuh dari trauma itu, kita harus menangkap kehendak Tuhan atas peristiwa itu. kan pertanyaannya, Tuhan gak adil. Adilnya kita masuk neraka. Tuhan gak adil. Dimana Tuhan waktu anak saya bermasalah? Dimana Tuhan waktu terjadi kerusuhan? Misalnya kerusuhan tahun 98. Pak, anak saya, Pak, bukan cuma diperkosa, Pak. Diperkosa masih mending, Pak. Itu dimasukin tongkat untuk korden itu. Jadi kemaluannya dimasukin tongkat untuk korden. Ya traumatis banget pasti. Jadi ketika peristiwanya itu luar biasa, itulah kenapa saya tertarik banget medah kitab Ayub dan membagikannya. Karena kan Ayub juga mengalami hal yang luar biasa. Butuh pemahaman, pendalaman mengenai dan makin menarik menurut saya pelajaran soal musibah itu adalah ketika dalam kitab Ayub itu ada Bildab, ada Sofar, ada Elifas. Jadi ada empat teman Ayub. Tuhan itu murka kepada tiga teman Ayub. Elifas, Bildab, Sofar. Tapi Tuhan tidak marah dengan Elihu. Maka hati-hati belajar kitab Ayub. Judul pedikopnya Elifas yang berbicara. Lalu ada kotbahkan. Padahal Tuhan marah dengan konsep itu. Yang berbicara Bildab. Ayatnya bagus. Karena ayat-ayatnya hartamu habis. Dombamu habis. Nggak diberkati. Iya sih. Kamu punya dosa. Makanya cari tahu dosanya apa. bertobat. Kamu nggak diberkati karena punya dosa. Kalau nggak punya dosa pasti diberkati. Itu teologi yang kemakmuran banget. Menghubungkan antara berkat dengan dosa. Kalau diberkati berarti nggak berdosa. Kalau tidak diberkati berarti berdosa. Itu teologi yang kemakmuran banget. Nah ini nanti silakan lebih lengkapnya karena bukunya sudah dibagiin. Bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa yang traumatis sebabkan tadi kan kita hanya bahas-bahasing yang mengenai traumatis. Tapi traumatisnya gimana? Contoh yang paling spektakuler itu Ayub. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka yang sakit. Tapi Ayub bukan cuma sakit. Alami kebakaran. Saya sendiri kebakaran. Tapi kan kalau saya dibanding Ayub nggak seberapa anak saya nggak mati. Ayub kebakaran plus anaknya mati. Berapa yang mati anak Ayub? Semuanya mati. Makanya sangat berat pergumulan Ayub untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengapa itu terjadi itu sangat berat. Dan apa yang Ayub dapatkan? Oke. Itulah pelajaran kita selama 8 sesi. Tapi Anda bisa menyimak duluan baca bukunya supaya saya nggak jawab sekarang dan Anda penasaran mungkin dapat bukunya tapi belum dibaca. Maka saya kasih pertanyaan aja malah. Kenapa Tuhan izinkan terjadi hal itu pada Ayub? Apa Ayub punya dosa? Apa maksud Tuhan? Pelajaran apa yang ditangkap sama Ayub? Kalau buku itu dibaca sampai selesai Anda pasti akan bisa menangkap pelajarannya kenapa Ayub diizinkan. Plus juga kenapa Tuhan marah sama Elifas Bildar dan Sofar? Apa kesalahannya Elifas? Apa kesalahannya Sofar? Apa kesalahannya Elifas Bildar dan Sofar? Kenapa Elihu Tuhan nggak marah? Pelajaran apa yang bagus dari Elihu? Itu menjadi lebih menarik karena kenyataannya Tuhan marah dengan Elifas Bildar dan Sofar. Dan dibaca kitab Ayub dimana judulnya Elifas yang berbicara kita bisa menggunakan itu bagai bahan kotbah yang bagus padahal Tuhan marah sama Elifas. Hati-hati jangan kejebak dengan pelajarannya Elifas Bildar dan Sofar. Kalau singkatnya aja jamannya itu teologi kemakmuran. Yang kebablasan. Tapi itu udah ada pada zaman dulu. Oke, saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Oh, malah sudah nggak ada pertanyaan yang lain. Oke, maaf ada yang rokok. Wah, saya nggak lihat kalau ada yang rokok. tapi ya, namanya kuliah lintas gereja. Karena gereja ada juga pendeta yang rokok. Saya pernah nih bawa pembicara namanya John Austin. John Austin ini pandai main musik dari Amerika lalu datang ke Indonesia saya bawa ke Pulau Nias dari Sibulga nyebrang lalu naik truk truknya itu sempet turun ke sungai gitu. Jadi nggak bisa kalau mobil. Apa namanya? BNKB Banua Nias apalah udah lama tahun yang lalu lama. Lalu disitu pendetanya kotbah bahasa Inggris kan. Itu panjang menjadinya tuh. Pendetanya kotbah bahasa Inggris terus diterjemahkan gitu ya. Untung ada orang pinter di sana. Di Nias tuh banyak orang pinter juga ya. Ada yang bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris langsung bahasa Nias. Tapi waktu saya dengerin saya jadi bingung gitu ya. pendeta jadi kotbah begini yang merokok bertobat. Diterjemahkan. Yang bohong bertobat gitu. Jadi waktu saya denger kenapa terjemahnya begitu gitu. ini lagi KKR ini gitu kan. Singkat cerita begitu saya KKR ini ya saya pergi ke belakang gitu. Ternyata yang menerjemahkan lagi ngerokok. Mantas. Mantas dia terjemahkan yang berbohong bertobat. Tadi kotbahnya yang ngerokok bertobat gitu ya. Ternyata pendetanya bahkan yang menerjemahkan KKR juga ngerokok gitu ya. Jadi ya kadang saya juga tidak anti-anti rokok banget juga sih ya. Kenapa saya nggak anti-anti rokok banget? Ya kan pada dasarnya tidak baiknya itu kan merusak baik Allah. Jadi seberapa dosanya kalau kita ngomong besar kecilnya dosa ya. Ya seberapa besar merusak tubuh itu. Orang zaman dulu misalnya di Papua di Jawa itu suka nyusur ya. Tembakoh dikasih kapur, dikasih pinang, dikunyah. Itu zaman dulu nggak ada odol. Jadi tembakoh dikasih dengan kapur itu antiseptik dan juga sumber kapur. Maka gigi mereka kuat-kuat. Karena mereka nggak kosok gigi, tapi mereka ngunyah. Ngunyah itu hanya sehari dua-tiga kali. Kalau mereka nggak ngunyah tembakoh dikasih kapur, giginya rontok, mereka sakit karena mulutnya nggak steril, ternyata daun sirih. Itu antiseptik. Jadi itu merusak baik Allah atau malah memelihara. Terus ngerokok. Kalau ngerokok masalahnya jarang ada yang sedikit. Tapi kalau ngerokok itu sehari dua kali. Mungkin umurnya bisa 90 tahun. Tapi pendeta karismatik tidak merokok. Dia bilang, ya ngerokok dosa. Habis kotbah dia makan babi, makan sopuntut, makan soto, nggak ada penguasaan diri. Umur 30-40 sudah kena stroke. Kolostrolnya tinggi. Yang ngerokok, makan dagingnya sedikit, olahraga, tapi ngerokok. Mungkin 90 masih hidup. Jadi lebih ngerusak baik Allah ngerokok atau makan soto banyak-banyak. Ngomong ada yang ada yang ngerokok. Saya bukan bela yang ngerokok, tapi maksud saya yang merusak baik Allah itu semuanya nggak bagus. yang ngerusak baik Allah semuanya nggak bagus. Kalau saya bencinya ngeliat orang rokok sama bencinya ngeliat orang rakus makan, nggak punya penguasaan diri itu sama. Maaf ya, yang pendeta karismatik ya. Pendeta karismatik, badannya gembrot, rakus, semuanya dimakan, umur 40 udah kolesterol, udah darah tinggi, udah stroke dua kali, umur 40 mati. Yang protestan, merokok, 90 masih hidup. umur 80 masih penginjilan ke sana kemari. Saya pikir, mana yang lebih dosa? Jadi, saya setuju bahwa yang merusak baik Allah itu dosa. Tapi kembali kepada esensinya. Karena ini sekolah kitab, ya berdebat sedikit boleh, menanya-nanya juga boleh, mendapat ya silahkan, tapi tubuh kita adalah baik Allah, baik roh kudus. Ya jangan dirusak. Tapi kalau kita mau berkata rokok itu dosa, harusnya kita adil. Semua yang merusak tubuh itu dosa. Semua yang merusak tubuh itu merusak tubuh. Dosanya yang merusak tubuh. Tidak memelihara tubuh. Maka, saya sekarang kan memang mengajarkan kesehatan. Saya tidak berkata babi itu haram. Tapi saya berkata, seperti akhita, babi itu unclean. Kalau anak haram, itu kalau bahasa Inggris King James itu ilegal. Atau bastard. Kalau uang haram, itu betul-betul haram. Jadi nipu, itu uang haram. Tapi babi, itu kan mispa. Ibraninya. Itu kan unclean. Maka King James, bahasa Inggris yang King James itu menyebutnya tidak bersih. Jadi makan babi masuk seurga. Karena babi itu tidak bersih. Bukan haram. Bukan dosa. Tapi disebutnya tidak bersih. Karena tidak bersih, maka merusak kesehatan. Kenapa? Karena babi ususnya pendek. Binatang yang halal, ususnya panjang. Jadi protein dari usus pendek, walaupun lemak babi itu suhunya sama dengan tubuh manusia dibanding kambing. Manusia suhunya 37. Kambing misalnya 39. Maka lemak kambing dalam tubuh kita mengental. Itulah kenapa daging merah suhunya lebih tinggi daripada tubuh manusia. Dia lemaknya mudah membeku. Ikan salmon itu tinggal hidup 1000 meter di bawah air, suhunya minus 3, minus 7 derajat. Lemaknya di kulkas tidak membeku, kita minum itu lemak yang bagus. Maka semua ikan yang tidak bersih, itu tidak bersih atau haram atau unclean. Haram itu tidak cocok tersebutnya. Unclean. Lele, belut, kenapa? Lemaknya jelek. Lemaknya merusak otak. lemaknya mudah membeku. Daya rusaknya mungkin lebih hebat daripada kafein yang ada daripada rokok. Kalau di teh, kan ada teh in. Teh itu teh in, rokok itu kafein. Teh in, kafein minum kopi, minum kopi, Saya tidak merokok, tapi kalau orang merokok sehari 1-2 batang, saya anggap dia cari nikotin, kalau dikit-dikit giginya bagus malah. Ini yang merokok seneng nih. Tapi kalau anda merokok sampai banyak, sampai bisa beli lauk buat anak, anda bakar duit, itu dosanya banyak. Yang pertama, merusak baik Allah. Yang kedua, saya sehari cuma 2 batang, Pak. Itu juga salah juga. Sehari 2 batang, sebulan juga sudah 60 batang, anaknya nggak bisa beli lauk. Jadi tetap yang merusak tubuh, itu nggak bagus. Tapi saya tidak mau fokus hanya pada rokok. Saya perluas aja. Yang semua Alkitab katakan jangan dimakan, itu semuanya merusak tubuh. Ikan tidak bersisir, hewan tidak memamah biak, memamah biak tapi tidak berkuku belah, binatang pemakan bangke, itu dokter Elisabeth Subrata bisa menjelaskan semua binatang unclean nilai Aegis-nya tinggi. Anti-glycemic indeks. Aegis, anti-glycemic and product. Nilai Aegis makin tinggi, itu memicu inflamasi. Contohnya bawang putih yang anti-inflamasi, nilai Aegis-nya 9. Telur itu bagus, direbus itu hanya 200, digoreng cuma 400. Anda tahu bacon, babi bakar, Aegis-nya berapa? 80 ribu. Jadi standar kesehatan nilai Aegis itu di bawah 10 ribu, kalau bisa di bawah 5 ribu. Semua yang digoreng akan di atas 10 ribu, tapi telur saja goreng masih cuma 400. Ayam itu 4 ribu. Anda bisa simak masuk YouTube ketik Aegis Jarod. Saya panggil dokter Elisabeth Subrata untuk menjelaskan nilai makanan dilihat dari nilai Aegis-nya. Seberapa parah dia memicu inflamasi. Karena dari inflamasi itulah inflamasi di pankreas jadi diabet, inflamasi di panjudara kanker panjudara, inflamasi di otot jadi nyeri pegel sana pegel sini, nyeri terus-terusan bisa sarkoma, kanker otot, bisa frozen shoulder, dan seterusnya. Yang memicu inflamasi itu adalah makanan bernilai Aegis tinggi. Dan betapa pinternya Tuhan melarang orang makan bere Aegis tinggi supaya sehat. Makanya orang Yahudi itu otaknya bagus-bagus. Karena mereka tidak makan lemak yang mudah membeku. Lemak yang mudah membeku ketika kita makan di pembuluh darah mudah membeku, mudah mengental. Di otak membeku juga. Ini menanggapi ketika ada polisan soal rokok. Tapi saya setuju. saya tidak merokok. Anak saya tidak merokok. Keluarga kita tidak merokok. Bapak saya juga tidak merokok. Jadi daripada merokok lebih baik duitnya untuk beli protein atau beli makanan buat anak. Tapi ketidaksukaan saya terhadap rokok sama dengan ketidaksukaan saya melihat orang makan makanan yang unplean. Jadi mohon maaf untuk hal ini. Tapi saya tidak mengatakan itu haram. Karena memang Alkitab harusnya diterjemahkannya tidak bersih atau unclean bukan haram. Karena haramnya uang haram haramnya anak haram sama haramnya binatang haram bahasa aslinya ibraninya berbeda-beda. Cuma kita menggunakan satu kata saja haram. Harusnya berbeda-beda. Oke kalau tidak ada pertanyaan kita sudah jam 9 ya sudah selesai. Kita jumpa lagi nanti hari seperti biasa hari Senin silahkan saya ingatkan untuk membaca buku pemulihan seutuhnya terutama untuk pertanyaan yang tadi itu bagus banget tapi justru jawabannya sudah ada di buku panjang lebar. Untuk terutama menghadapi pasti jemaat pun juga banyak yang bertanya apalagi COVID kemarin ya banyak orang yang kehilangan anak bangkrut banyak orang yang anaknya mengalami kecelakaan dia jalan di pinggir jalan super trucknya yang mabuk ditabrak meninggal lagi bahkan yang meninggal anak yang pintar dapet dia siswa anak yang bodoh nakal masih hidup bahkan banyak orang akhirnya Tuhan kenapa aku yang gak mati aja jadi gak ikhlas anaknya yang meninggal Tuhan panggil saya aja jadi bener-bener kenapa Tuhan kenapa Tuhan gak panggil saya aja ya itulah juga Ayub berkata kenapa aku gak mati aja Ayub meratapi anaknya dan dia berkata kenapa aku gak mati aja jadi Ayub pun mengalami hal itu dan itu saya bahas saya bahas karena memang Ayub bagi saya juga dulu saya penasaran Ayub kan soleh kenapa Tuhan izinkan terjadi nah kalau Ayub diizinkan nanti saya diizinkan gak ya saya pernah diizinkan juga yang kebakaran tapi terus saya sempat ketakutan nanti Tuhan izinkan gak anak saya meninggal Tuhan diizinkan gak saya butuh jaminan bahwa kalau setan menghadap Tuhan minta izin saya pengennya Tuhan berkata kepada setan hey iblis enyah kamu dari harapanku nah pelajaran yang saya bahas dari buku bedah kitab Ayub itu saya ingin membawa Anda punya keyakinan kalau sampai iblis menghadap Tuhan minta izin Tuhan tidak akan izinkan Anda yakin Anda baca bukunya Anda dapatkan pelajarannya Anda dapatkan hikmahnya supaya kita bisa hidup di dalam kesungguh-sungguhan dengan Tuhan dan Tuhan akan mengatakan kepada setan yang minta izin untuk jamaah saudara tapi benar gak yakin gak jadi pergumulan kita saya terus terang tertarik saya terus terang penasaran terus terang saya penasaran kalau setan ini menghadap Tuhan Tuhan aku udah piling Indonesia lewat Bintaro lihat tuh jarot itu coba jamaah dia ya kemarin di jamaah tuh perusahaannya 240 miliar hilang aduh anak saya hampir di jamaah tuh kena covid delta pingsan dua kali tapi itu pergumulan pergumulan bener-bener pergumulan makanya waktu anak saya pingsan covid dan kena covid delta saya sempat berdoa Tuhan buker tempat Tuhan Tuhan panggil saya Tuhan hidupkan anak saya jadi ya banyak pergumulan memang mengenai kehilangan itu seru untuk dibahas ya dan tidak mudah karena kalau kita terlalu beriman seperti orang gak punya empati simpati sama sekali tapi justru itulah menariknya terus terang buku yang saya bagikan itu berdasarkan ketertarikan saya kenapa orang-orang yang melayani Tuhan seperti Ayub mengalami peristiwa-peristiwa traumatis dan kehilangan yang luar biasa ya oke selamat malam salam PR dari saya bacalah bukunya nanti kita bisa diskusi lebih tajam kalau bukunya sudah dibaca karena sudah tahu pasti pertanyaannya akan lebih tajam ya nanti bukunya bukunya sudah di-share ya di VA Group tapi saya akan pause ulang untuk mereka yang baru bergabung dan mudah-mudahan setelah minggu ketiga ini gak ada penggabungan lagi ya mungkin saya akan reset VA Groupnya sehingga gak ada yang bisa masuk lagi ya mohon maaf jadi yang kita stick dengan yang ada toh yang lain juga bisa dengan rekamannya semua yang ada di VA Group teman-teman boleh bagikan ya jadi rekamannya bukunya boleh di-share jadi saya ngasih izin boleh dibagikan cuma kalau masuk lagi-lagi nanti ada yang minta di-share ulang lagi share ulang lagi anda bagikan aja boleh buku saya link rekamannya boleh dibagikan ya tapi VA Groupnya saya akan tutup ya oke terima kasih Tuhan berkati selamat menikmati